Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap pria berbaju hijau. Orang ini berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, dan meskipun dia terlihat tampan, ada perasaan suram pada dirinya. Kedua rekannya di belakangnya memanggil pembersih Nirwana, dan mereka berdiri dalam posisi yang aneh. Saat pria berbaju hijau berbicara, mereka pindah ke samping dan mengepung Wang Lin. Namun, saat Wang Lin menoleh, hanya pria berbaju hijau yang tetap tenang. Murid kedua aktivis pembersih Nirwana mengecil dan menunjukkan ketegangan serta ketakutan. Setelah menarik perhatiannya, Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah pria berbaju hijau dan pergi ke arah pria tua yang duduk di samping. Pria parubaya yang melakukan tawar-menawar dengan pria tua itu sudah pergi. Bukan hanya dia, semua penggarap di sekitarnya telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan semuanya tersebar. Orang tua di warung itu tenang dan menatap Wang Lin. Rekan penggarap, berapa banyak kristal asal yang Anda miliki? Wang Lin berbicara dengan sangat santai dan melihat tanda giyok yang ada di pinggang lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu bergerak-gerak dan tersenyum. Tidak banyak, hanya satu, namun, saya hanya menginginkan batu giyok surgawi dan tidak ada yang lain. Mata Wang Lin berbinar saat bibirnya bergerak dan dia mengirim pesan kepada lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut dan menatap Wang Lin beberapa saat. Dia kemudian mengungkapkan ekspresi bingung. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya terbuka. Tangannya meraih ke dalam dan mengeluarkan tas berisi. Meskipun para penggarap pembersih nirwana tidak memerlukan tugas penyimpanan, mereka tetap menggunakannya saat berdagang demi privasi. Dia menyekap perasaan ilahi dari tas itu dan melemparkannya ke orang tua itu. Lalu Wang Lin dengan tenang berkata, ini depositnya. Orang tua itu mengumpulkan tas berisi dan dengan hati-hati menyesapnya dengan akal sehatnya. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum berpikir sejenak dan membersihkan kiosnya. Dia berkata, saya akan mencarimu dalam tiga hari. Setelah selesai, dia hendak pergi, tapi dia berhenti sejenak untuk melihat Wang Lin dan mengirimkan pesan. Rekan penggarap sangat menentukan. Namaku adalah Hou Yang Long. Saya akan menganggap rekan penggarap sebagai teman saya. Ria berbaju hijau ini adalah Yang Yu, dan dia adalah murid ketiga dari master sekte-sekte pengumpulan iblis. Rekan kultifator, berhati-hatilah saat menghadapi ini. Setelah mengirimkan pesan, lelaki tua itu segera pergi dan tidak bertanya bagaimana cara menghubungi Wang Lin sama sekali. Wang Lin juga tidak melihat hal ini. Orang luar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Wang Lin dan orang tua itu. Yang Yu melihat Wang Lin hanya berbicara dengan lelaki tua itu sebentar dan menyuruh lelaki tua itu pergi. Dia menjadi lebih berhati-hati. Adapun dua pembudidaya di sekitar Wang Lin, mereka menjadi lebih gelisah. Mata Yang Yu berbinar dan dia berkata, kamu sungguh punya nyali. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Biarkan tuanmu keluar dan berbicara padaku. Meski ekspresi Wang Lin tenang, kata-katanya sedingin es. Saat mendarat di telinga mereka, rasanya seperti ledakan yang menggelegar. Ekspresi kedua komunikasi pembersi Nirwana tahap awal sangat berubah. Murid Yang Yu menyusut dan dia ingin berbicara. Namun, pada saat ini, dia bergerak seperti kilat dan segera tiba di sebelah penggarap di sebelah kiri. Kultifator ini telah berjaga-jaga selama ini dan dengan cepat mundur saat tangannya. Membentuk segel, bunga merah raksasa tiba-tiba muncul dan mekar hingga lebarnya lebih dari seratus kaki. Bagian tengahnya terbuka, menampilkan mulut penuh gigi yang mencoba memasam Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral dan dia melangkah maju bukannya mundur. Dia menghilang tanpa jejak dan bunga itu tidak memakan apapun. Wang Lin muncul di belakang dan kedua jarinya mendarat di punggung tetangga. Suara ledakan menggema, kemudian wajah menjadi pucat dan dia batuk darah. Bunga di dekatnya robo dan dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh ke tanah di kedamaian dan menghancurkan sebuah kios. Tepat pada saat ini, berkompetisi di sebelah kanan mundur dan menunjuk untuk memanggil tujuh pedang terbang. Tujuh pedang dengan cepat terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba menoleh, lalu matanya menunjukkan sedikit aneh dan dia mengucapkan satu kata. Dao, matanya tiba-tiba berubah. Mata kirinya seperti ilusi kabur, sedangkan mata isinya berisi petir yang mampu menghancurkan besi dan membelah bumi. Dua muncul berbeda itu terbang seperti pedang dan tercetak di mata cerdas yang mundur. Tubuh yang bertanding tiba-tiba bergetar dan pedang terbangnya menjadi tidak terkendali. Matanya menjadi kabur dan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah dia telah memasuki mimpi buruk yang tidak dapat dia hindari. Halusinasi muncul dan dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Keluar dari sudut mulut dan kelopak mata merah. Dia memegangi kepalanya, berteriak seolah dia sudah gila. Adegan ini menyebabkan para penggarap di sekitarnya terkesiap. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan berakhir dalam sekejap. Wang Lin belum membunuh kedua mengabaikan ini, tapi mereka sudah tidak berguna. Likian Mei menyaksikan semua ini dan matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan Wang Lin. Semuanya terjadi dengan lancar dan tanpa ragu-ragu. Wajah Yang Yu pucat. Dia diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Jeritan sesama anggota berkumpul di telinga dan merobek pikiran. Tepat pada saat ini, Wang Lin menoleh untuk melihat Yang Yu. Matanya tenang, seolah-olah apa yang baru saja terjadi seperti meremukkan seekor semut. Tatapan dingin itu membuat pikiran Yang Yu bergetar. Wang Lin perlahan berjalan menuju Yang Yu terpilih demi terpilih. Saat itu, Lu Yun Chong telah mengerahkan kekuatan dunia dan menggunakan daunnya untuk menekan sesuatu. Meskipun gagal pada Wang Lin, Wang Lin memahami metode serangan ini. Mengingat pemahaman Wang Lin tentang Dao, mudah baginya untuk memahami maknanya dan menjadikannya mantra-nya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya selaras dengan detak jantung Yang Yu. Hal ini membuat jantung Yang Yun berdebar kencang di setiap langkahnya. Tidak lebih dari 10 langkah, wajah Yang Yu menjadi lebih pucat. Saat jantungnya berdebar kencang di setiap langkah, mata Wang Lin menjadi lebih besar dan jatuh seperti gunung. Namun, Yang Yu tidak mundur. Pembuluh darah di wajahnya membengkak saat dia menatap Wang Lin. Dia berjuang untuk mengeluarkan suara gemuruh dan rambut bergerak tanpa angin. Namun, dia tidak lagi memiliki momen seperti sebelumnya. Wang Lin memancarkan dingin. Langkahnya telah menyatu sepenuhnya dengan detak jantung Yang Yu dan hati Yang Yu berada di bawah kendali penuh domain Wang Lin. Wang Lin mengangkat kaki ke bawah, tapi saat jatuh, dia berhenti di udara. Karena wilayah kekuasaan Wang Lin, jantung Yang Yu tiba-tiba berhenti berdetak. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendarat dan mempercepat. Dia mengambil tiga langkah berturut-turut. Bang, bang, bang. Saat langkah itu mendarat, Yang Yu merasa seperti palu ketiga berat menghantam dadanya tiga kali. Tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi kemerahan, dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak bisa menolak domain Wang Lin dan didorong kembali. Tepat setelah dia mundur satu langkah, dia batuk lagi seteguk darah. Dia terus mundur dan wajahnya yang kemerahan menjadi pucat sekali lagi. Ada kebingungan dan pergulatan di matanya. Dalam sekejap mata, matanya merah. Ilusi muncul di pemahaman satu demi satu. Ini adalah adegan dirinya dan sesama anggota sekte desas-desus dengan cara berbeda yang tak terhitung banyaknya. Dia tahu ini salah, tapi dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Ilusi ini seperti kenangan yang terukir di pikiran dan menjadi lebih nyata setiap detiknya. Tubuh Yang Yu bergetar hebat tepalanya. Dia tidak berteriak, tapi dia terus merontak. Dia kehilangan kebingungan dan kebingungan mengambil alih. Melihat dia akan tersesat dalam ilusi, Yang Yu terus mundur dan meminta bantuan. Paman Guru selamatkan aku. Saat dia berbicara, bayangan hijau tiba di hadapan Yang Yu. Jarinya tanpa ampun menunjuk ke antara alis Yang Yu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kabut darah meletus, lalu dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Bayangan hijau ini tidak berhenti dan dalam sekejap tiba di sebelah penggarap lainnya. Dia menggunakan mantra yang sama dan menyebabkan penggarap yang berteriak itu pingsan. Saat bayangan hijau itu bergerak, dia tiba di depan Yang Yu dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Bayangan hijau itu adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan matanya bersinar penuh kekuatan. Apa yang kamu cari untukku? Wang Lin tenang saat melihat pria tua itu. Orang tua itu tidak mengungkapkan emosinya saat dia memandang Wang Lin sebentar dan tersenyum. Rekan penggarap lu memang pintar. Orang tua ini memang sedang mencari Anda, jadi saya harap rekan penggarap tidak menyetujui saya sedikit ceroboh. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk memungkinkan orang tua ini memperbaiki kesalahannya? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat pria tua itu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangguk. Wang Lin sudah licik seperti iblis, dan ketika Yang Yu pertama kali muncul, Wang Lin memperhatikan bahwa Yang Yu dengan jelas sedang memperhatikan. Kemudian Yang Yun tiba dan mulai berpura-pura mengejar Qian Mei. Dia bahkan mengetahui bahwa ketika Yang Yu berpura-pura mengejar Qian Mei, dua lainnya tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Jika ini masalahnya, itu akan baik-baik saja, tetapi Yang Yu dengan cepat mengarahkan kata-katanya pada Wang Lin. Mengingat tingkat mengesankan Yang Yu, sepertinya dia dibuat-buat untuk melakukan ini. Setelah melihat petunjuk dan dengan pengingat dari Ouyang Long, Wang Lin mengetahui bahwa Yang Yu telah mengincarnya. Dia hanya pernah berkumpul dengan sekte pengumpul iblis sekali, dan itu adalah Zhao Yu di benua Moluo. Namun, itu hanya menyatukan Wang Lin. Wang Lin tidak yakin apakah pihak lain sedang menguji kekuatannya karena masalah dengan Zhao Yu atau cacat yang tersisa di benua pembohong. Namun, dunia juga menekankan hal yang kuat. Menunjukkan tingkat ketajamannya tidak hanya akan menjadi penghalang bagi orang lain, tetapi juga akan membuatnya mendapatkan rasa hormat. Setelah menyadari hal ini, Wang Lin langsung memilih untuk menyerang. Setelah mendengar lelaki tua itu berkata, Rekan kultifator Lu, Wang Lin menjadi lebih yakin tentang apa yang harus dilakukan. Likian Mei hanya menyimpan dalam waktu singkat dan tidak memiliki pengalaman hidup Wang Lin melawan semua monster tua dengan pengalaman bertahun-tahun. Dia tidak memahami petunjuk yang sangat sulit ini sampai Wang Lin berkata, Bawalah tuanmu. Mata Likian Mei berbinar seolah dia baru saja melihat sesuatu. Rencana orang ini bahkan lebih menakutkan daripada menghancurkannya. Likian Mei memandang Wang Lin dengan kaget. Ada restoran dan tempat menginap yang semuanya siap di berbagai kota terapung di Penglai. Meskipun para petani tidak perlu makan dan tidak perlu banyak istirahat, mereka tetap suka makan. Apalagi ketika cocok ditanam, seseorang pasti menginginkan ruangan yang tenang. Fasilitas seperti ini tidak ada yang kurang di kota ini. Saat ini, di lantai tiga sebuah penginapan, seluruh lantai telah dibersihkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Sekarang hanya ada dua orang tua, Wang Lin dan Likian Mei di sana. Salah satu lelaki tua itu adalah paman majikan yang yu, dan yang lainnya tampak merah bersinar. Orang tua yang memandang hijau itu tersenyum. Rekan kultifator lu, saya belum memperkenalkan diri. Aku adalah tetua tang lihai dari sekte pengumpul iblis peringkat enam. Orang tua ini adalah Wu King dari sekte pengumpul iblis. Suara lelaki tua memancarkan merah itu seperti bel yang menggemparkan seluruh lantai tiga. Kedua tetua ini sama-sama berada di tahap awal penghancur nirwana, namun mereka tidak bermaksud apapun dan memperlakukan Wang Lin dengan setara. Wu King telah mendengar tentang apa yang terjadi dari tang lihai dan kejutan. Dia tidak berani meremehkan Wang Lin. Likian Mei segera duduk di samping dan memainkan cangkir anggur di tangannya. Namun, sesekali memunculkan meja kosong di sudut. Tang lihai dan Wu King secara alami mengetahui identitasnya, tetapi karena dia telah mengubah warna rambutnya, jelas dia tidak ingin identitasnya terungkap. Mereka tidak berkata apa-apa dan hanya menoleh untuk memberi penghormatan. Hari ini, akulah yang ceroboh, jadi kuharap rekan penggarap lu tidak keberatan. Tang lihai mengambil cangkir anggur dan memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengambil cangkir yang cocok, tapi dia tidak meminumnya dan segera meletakkannya setelahnya. Tang lihai tertawa. Saya mendengar dari murid Zhaoyu bahwa mantra rekan penggarap lu sangat mengagumkan. Setelah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Saya ingin berteman dengan saudara lu. Tidak masalah. Itu juga merupakan niatku untuk berteman dengan sekte pengumpul iblis. Wang Lin diam-diam menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak percaya mereka akan datang hanya untuk berteman dengannya. Keduanya mulai berbicara, tetapi Tang lihai masih belum mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia diam-diam mengukur Wang Lin, dan dia juga takut dengan hubungan antara Wang Lin dan Li Qian Mei. Wu Qing mendengarkan untuk waktu yang sangat lama dan akhirnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Dia mengambil cangkir dan membantingnya ke atas meja. Dia memandang Wang Lin dan berkata, Rekan kultifator lu, saya tidak pandai berbicara dalam lingkaran. Hari ini saya datang untuk menanyakan apakah rekan penggarap bersedia menjadi senior eksternal. Jika Anda setuju, sekte pengumpul iblis saya akan menyambut Anda dengan hadiah luar biasa. Meski kamu tidak setuju, setelah hari ini, kami bertiga bisa dihitung sebagai kenalan. Bagi kami para tetangga, mereka yang kami sebut, sesama tetangga, dapat dianggap sebagai teman. Mendengar kata-kata Wu Qing, Tang lihai mengungkapkan senyuman masam saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, Saya akan bertanya kepada rekan penggarap tentang hal ini setelah berbicara lebih banyak, tetapi saya lupa tentang sikap Wu Qing ini. Sekte pengumpul iblis saya sangat tulus, dan jika Anda menjadi tetua eksternal, kami akan menyediakan semua materi yang ditentukan yang Anda perlukan. Kami meminta Anda bertindak kapanpun Anda harus menjaga martabat sekte pengumpul iblis saya. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, Saya perlu mempertimbangkan ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini, saya akan memberi Anda jawaban sebelum meninggalkan Peng Lai. Tang lihai tertawa dan mengangguk. Seharusnya begitu, rekan penggarap, mohon berpikir baik-baik. Kami akan menunggu jawaban Anda. Setelah membicarakan masalah ini, Wang Lin berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi bersama Li Qian Mei. Baru setelah mereka berdua pergi, wajah sesepuh tampak merah itu menjadi muram. Dia tidak lagi memiliki penampilan lurus ke depan seperti sebelumnya. Dia perlahan berkata, kultifasinya sangat aneh. Tang lihai berkata, sungguh sangat aneh. Dia juga sangat berhati-hati, curiga, dan bijaksana. Juga sangat kejam dan tegas saat bertindak. Pada saat ini, di atas meja kosong di sudut, sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Taoisme. Dia pucat dan memiliki aura surgawi. Dia berdiri dan berjalan menuju kedua tetua itu sebelum duduk perlahan. Pria parubaya itu melihat keluar jendela dan berbisik, saya tidak tahu apakah dia melihat tembus pandang saya. Tang lihai ragu-ragu sejenak dan berkata, bahkan jika dia mengetahui dirimu, seharusnya Li Qian Mei yang diam-diam terjadi. Pria parubaya itu resolusinya. Apakah itu, orang itu? Mata Wu Qing berbinar dan menjadi dingin saat dia berbicara. Jika dia melihatnya, dia memang benar. Jika tidak, maka dia tidak melakukannya. Pria parubaya itu menarik dan mapapun yang terjadi, jangan sentuh orang ini. Aku mendapat perasaan yang sangat berbahaya darinya. Sekte pengumpul iblisku akan mundur dari masalah ini dengan resep batu giyok dan pil. Kami tidak dapat berpartisipasi. Pria parubaya itu memijat pelipisnya. Dia tampak kelelahan. Setiap kota memiliki pasarnya sendiri, dan banyak sekali pasar yang tersebar. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qian Mei dan berkeliling kota sendirian. Li Qian Mei mengangguk sambil tersenyum, dan keduanya berpisah. Tanpa Li Qian Mei di dekatnya, Wang Lin tidak lagi bersembunyi dan mulai mencari peta bintang untuk dijual. Kembali ke penginapan, Wang Lin samar-samar melihat ada seorang yang mungkin bersembunyi di meja di sudut. Namun, ekspresinya tidak berubah dan dia tidak mengungkapkan tanda apapun yang dia sadari. Sepertinya petunjuk di benua pembohong telah terlihat. Wang Lin menghela nafas dan menjadi lebih ingin membeli peta bintang. Namun, harga peta bintang sangat tinggi dan sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Setelah tiga hari, Wang Lin telah membeli beberapa, tapi dia tidak percaya diri dengan itu. Saat senja hari ketiga, Wang Lin kembali ke penginapan dan duduk di tempat tidur. Dia melihat enam peta bintang giyok di tangannya dan mulai berpikir. Tak lama setelah itu, ekspresi sedikit berubah dan dia melihat ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, terdengar ketukan. Dia akhirnya datang. Wang Lin tersenyum dan memposisikan tangannya. Pintu terbuka, menampilkan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini bertubuh kekar dan memiliki penampilan heroik. Dia tidak memasuki ruangan, tapi mengatupkan tangannya. Senior, guruku, Ouyanglong, mengundangmu. Wang Lin bangkit dan berjalan menuju pintu. Pria parubaya itu dengan hormat memimpin jalan. Setelah meninggalkan penginapan, mereka berdua terbang ke luar kota. Meski saat itu malam, kota ini semakin semarak. Suara orang yang berbicara terdengar di telinga mereka. Sesaat kemudian, keduanya tiba di pusat kota terapung. Ini adalah kota utama dan puluhan kali lebih besar dari kota-kota terluar. Di malam hari, kota ini seperti binatang buas besar yang mengeluarkan tekanan yang kuat. Di bawah bimbingan pria parubaya, keduanya menuju gerbang timur. Ada banyak petani yang menjaga gerbang timur, dan jika ingin masuk, Anda harus menunjukkan token Giyok. Wang Lin memperhatikan bahwa ketika pria parubaya itu mengeluarkan token itu, para penggarap di sekitarnya segera menjadi hormat. Mereka bahkan tidak memeriksa Wang Lin dan mengizinkan mereka masuk. Tak lama setelah mereka memasuki kota, mereka sampai di pusat kota. Pria parubaya itu berhenti di depan pavilion yang indah. Dia dengan hormat berkata kepada Wang Lin, senior, silakan masuk. Mengingat identitas junior, saya tidak bisa masuk. Wang Lin mengangguk dan perasaan ilahi menyebar ke depan sebelum masuk. Ketika dia masuk, dia mendengar tawa yang hangat. Itu adalah Ouyang Long yang berjalan menuruni tangga dan memegang tangannya ke arah Wang Lin. Saya membuat rekan penggarap menunggu. Anda hanya meminta terlalu banyak dan butuh waktu untuk mempersiapkannya. Ouyang Long sangat antusias, dia seperti orang yang berbeda dari tiga hari yang lalu. Wang Lin memegang tangannya dan tersenyum. Tidak masalah, dia secara alami mengerti mengapa Ouyang Long seperti ini. Tindakan Wang Lin di pasar tidak hanya mengejutkan sekte pengumpul iblis, tetapi juga mengejutkan kekuatan di belakang Ouyang Long. Ayo, 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 orang tua ini akan membawamu ke suatu tempat. Pertukaran kita akan dilakukan di sana, dan akan ada kesenangan juga. Mungkin rekan penggarap ingin berjudi sedikit dan mungkin menang besar. Senyum muncul di wajah Ouyang Long, tapi dia tidak berani meremehkan pemuda berbaju putih ini. Tiga hari yang lalu, orang ini dapat menemukannya dan membuat pesanan sebesar itu. Jelas sekali orang ini telah mengetahui identitasnya, yang berarti orang ini tidak sederhana. Dan apa yang terjadi di pasar sesudahnya sungguh mengejutkannya. Saya akan merepotkan rekan penggarap Ouyang. Wang Lin bersikap sopan saat dia mengikuti Ouyang Long ke bawah pavilion. Perasaan ilahinya secara alami disebarkan dengan hati-hati. Semua yang dia lihat mengejutkannya, tapi dia tidak mengungkapkannya sedikitpun. Bagian bawah pavilion benar-benar berlubang dan secara tak terduga mengarah ke platform batu selebar seratus ribu kaki. Ada banyak pembudidaya yang duduk di sekitarnya, dan auman binatang buas datang. Ada dua makhluk roh berukuran seribu kaki yang bertarung satu sama lain di peron. Raungan kedua binatang itu bergema. Ada juga lorong-lorong seperti lengan yang berkeliaran di sekitar platform. Bentuknya bulat dan sepertinya mempunyai deretan jendela. Wang Lin dan Ouyang Long berada di salah satu lorong. Ini adalah arena perjudian binatang buas di benua Peng Lai. Jika Anda menemukan makhluk roh yang Anda suka, mengapa tidak bertarung? Ouyang Long memimpin Wang Lin dan tertawa. Wang Lin diam-diam mengangguk. Keduanya bergerak cepat dan sampai di ujung lorong. Di depan mereka ada dua petani dengan tingkat budidaya yang layak dan gerbang batu tertutup di antara mereka. Ouyang Long memandang Wang Lin. Dia merenung sejenak dan berkata, lelang hari ini akan diadakan oleh paman guru saya dan dia mengundang beberapa rekan kultifator untuk berpartisipasi. Ini bisa dianggap sebagai lelang pribadi yang kecil. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa menjual sesuatu. Paman master saya akan memulai perdagangan kami dengan Anda setelah pelelangan selesai. Rekan kultifator, saya masih bingung tentang sesuatu. Saya berharap rekan kultifator dapat mengatasi keraguan saya. Tolong bicaralah sesama kultifator Ouyang. Wang Lin mengangguk. Bagaimana sesama kultifator mengetahui identitas saya? Ouyang Long menatap Wang Lin. Jika seseorang memperkenalkannya, itu akan baik-baik saja, tetapi orang ini tiba-tiba menemukannya ketika dia berada di kiosk pribadinya. Orang ini juga yakin dia memiliki lebih banyak kristal asal dan diam-diam menunjukkan identitasnya. Wang Lin tersenyum tipis. Wang Lin tidak mengatakan alasan spesifiknya dan hanya menghindari topik tersebut. Semakin dia seperti ini, semakin aneh perasaan Ouyang Long. Dia merasa pemuda berpakaian putih yang tampak biasa diselimuti misteri. Ouyang Long tidak bisa membuat Wang Lin menjawab dengan paksa, jadi dia hanya bisa menghibur dan menghiburnya. Dia tidak lagi menyebutkan masalah ini dan malah mengingatkan Wang Lin, rekan penggarap, ini adalah lelang pribadi. Menurut aturan, hal yang paling mereka benci adalah mereka yang menyembunyikan penampilan. Setelah itu, mereka sampai di ujung terowongan dan dia mengetuk pintu batu itu beberapa kali. Sesaat kemudian, pintu batu itu bergetar dan riak-riak menyebar membentuk lingkaran di permukaannya seolah-olah meleleh. Ouyang Long kembali menatap Wang Lin sebelum menghilang ke dalam riak. Wang Lin merenung sedikit dan tidak menutupi penampilannya. Karena dia berani datang, dia tidak takut menimbulkan masalah. Dia berjalan menuju riak dan menghilang. Penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya kembali jelas, matanya terbuka. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah ruangan yang lebarnya sekitar 100 kaki. Lantainya terbuat dari bahan tak dikenal yang transparan sehingga Anda bisa melihat binatang buas bertarung di bawah. Ada beberapa kursi yang tersebar di sekeliling ruangan dengan satu di tengah. Ada tujuh petani yang duduk di kursi mereka dan tidak ada satupun yang menyembunyikan wajah mereka. Ketika Wang Lin masuk, semua orang menyalakannya. Tatapan orang-orang ini seperti pedang dan sangat tajam. Tatapan mereka tampak hampir solid dan bisa membuat siapapun merinding. Salah satu dari mereka terkejut saat melihat Wang Lin, tapi dia segera kembali normal dan tersenyum. Orang yang duduk di kursi depan adalah seorang lelaki tua berambut perak dan mengenakan jubah abu-abu. Matanya agak terbuka, tapi ada kilatan cahaya tersembunyi di matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Kultifator ini berada pada tahap pertengahan Nirvana Saterer. Di belakangnya, Ouyang Long membungkuh dan memblinga. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berjalan ke depan di depan pandangan semua orang. Dia tiba sebelum set dan dengan tenang duduk. Matanya tenang saat dia melihat ke arah kerumunan sebelum memegang tangan pada orang yang tersenyum padanya. Wu Qing tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini dan terkejut. Namun, agar Wang Lin bisa mengikuti peletangan pribadi seperti ini membuat Wu Qing semakin memperkirakan tinggi. Saat Wang Lin dengan santai menyapukan, semua orang yang hadir, selain lelaki tua yang jelas-jelas adalah paman-paman Tuan Ouyang Long dan Wu Qing, berada pada tahap awal penghancur Nirwana. Orang yang duduk di hadapan Wang Lin adalah seorang sarjana muda dengan kulit cerah. Dia dengan lembut menggerakkan kipas bulu di tangan, tidak menunjukkan emosi. Ketika Wang Lin menatapnya, dia kembali menatap Wang Lin dengan sedikit ketertarikan di matanya. Ada seorang wanita cantik duduk di situ. Dia mengenakan gaun bermotif bunga yang indah dan duduk di sana dengan sedikit rasa malas. Dia memandang Wang Lin sekali dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Ada seorang lelaki tua yang duduk tidak jauh dari situ. Penampilannya sangat aneh, wajahnya dipenuhi bekas luka dan sekilas terlihat menakutkan. Dia memasang ekspresi muram sambil terus memutar cincin di jari telunjuk. Selain orang ketiga itu, dua lainnya juga melihat Wang Lin yang tenang. Tak jauh di sebelah kiri duduk seorang lelaki tua berbaju hitam. Orang tua ini kurus dan tangannya seperti cakar elang. Ada dua bola seukuran kepalan tangan bayi di tangan kirinya. Bola-bola tersebut terus berputar satu sama lain dan terkadang mengeluarkan suara saat dihidupkan. Orang terakhir adalah seorang wanita tua dengan rambut seputih salju, kulit keriput, dan jubah hijau. Dia duduk di sana tanpa bergerak, menatap Sen Wang Lin menyapu, matanya seperti kilat, dan dia dengan dingin menatap Wang Lin lagi. Ini jelas merupakan lelang kecil yang ditujukan hanya untuk para penggarap Nirvana Saterer. Untuk masuk ke sini, seseorang harus memiliki identitas dan kekuatan. Jika bukan, karena Wang Lin dengan mudah melukai tiga orang dari sekte pengumpul iblis dan transaksinya cukup besar, akan sulitnya untuk masuk ke sini. Meskipun dia telah memasuki tempat ini, dia berada di posisi paling bawah di mata semua orang. Setelah Ouyang Long selesai berbicara dengan lelaki tua itu, dia berdiri tegak dan hormat dengan berdiri di samping. Orang tua itu terbatuk kering dan melewatinya melewati para penggarap di ruangan itu. Suara seraknya bergema di dalam ruangan. Hari ini adalah pertemuan pribadi yang saya, Tuan Ashen Pain, atur. Semua orang yang diundang adalah teman lama saya, dan tentu saja kami punya dua teman baru juga. Saya tidak akan ambil pusing dengan kata-kata sopan. Menurut aturan lama, mari kita tetapkan taruhan pertama untuk jackpot. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Ouyang Long segera melangkah maju dan mengeluarkan enam buah batu giyok. Dia membagikannya kepada semua orang, termasuk Wang Lin, dan dengan hormat menyerahkan yang terakhir kepada orang tua itu. Wang Lin mengangkat batu giyok itu dan masuk akal sehatnya menyapunya. Dia segera melihat informasi lebih lanjut dari seratus binatang buah di dalamnya. Bahkan ada binatang pedang singa. Orang tua ini akan bertaruh pada binatang ini. Orang tua yang penuh bekas luka itu tertawa. Perasaan ilahinya membuat penyesuaian pada batu giyok itu dan kemudian dia melemparkannya ke arah Ouyang Long. Wang Lin dengan tenang memeriksa setiap binatang buah di dalam batu giyok. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang binatang buah. Semua yang dia tahu berasal dari catatan asal sekte, itu tidak cukup. Sebagian besar binatang buah di dalamnya tidak ada dalam catatan sekte asal. Wang Lin memperoleh banyak pengetahuan tentang binatang buah saat dia memeriksa batu giyoknya. Melihat bagaimana sebagian besar orang lain melemparkan batu giyok mereka, Wang Lin memilih seekor binatang bernama Wind Cloud, menempatkan seratus batu giyok ke langit, dan melemparkannya kembali ke arah Ouyang Long. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, Hari ini saya ingin melihat siapa di antara kita yang memiliki penilaian terbaik. Kita akan tahu jawabannya nanti. Sekarang, saya punya tiga harta karun di sini. Jika ada di antara Anda yang tertarik, Anda bebas mengajukan penawaran. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia memetakkan tangannya dan tiga kristal terbang dan melayang di udara. Item pertama adalah pedang terbang. Itu terbuat dari kristal dan mengeluarkan aura dingin. Ada garis merah bergerak ke dalamnya, memberikan aura jahat pada pedang terbang ini. Item kedua adalah armor rusak. Itu mengeluarkan aura kuno seolah-olah perjalanan waktu telah mengukir dirinya di atasnya. Item ketiga adalah pil. Pil ini benar-benar hitam dan tidak berbau pil. Sebaliknya, itu mengeluarkan aura menakutkan, yang membuat hadirnya Wang Lin seketika. Item pertama adalah pedang kristal darah. Saya membunuh hampir seribu binatang buas peringkat delapan dan menggunakan seluruh darah mereka untuk kemuliaannya. Saya juga meminta senior Daoye untuk mencerahkannya ketika saya membuatnya, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Garis darah di dalamnya mengandung racun yang aneh, sehingga selain melukai tubuh, bahkan jiwa pun akan diracuni. Senior Daoye mencerahkannya. Wanita muda cantik dengan gaun bunga berjabat tangan dan pedang kristal darah terbang ke tangan. Setelah melihat lebih dekat, dia melepaskan pedangnya dan pedang itu terbang kembali. Item kedua memiliki serangkaian mantra yang terekam di dalamnya, tapi rusak, jadi tidak mungkin untuk dikembangkan. Sayang sekali, sedangkan untuk item ketiga, itu tergantung pada privasi kalian sesama blogger. Jika Anda ingin menukarnya, Anda harus mengikuti aturan saya, saya hanya ingin batu giyok surga. Orang tua itu tersenyum dan memandang semua orang. Selain Wang Lin dan wanita tua berbaju hijau, yang tidak bergerak, empat orang lainnya melihat harta karun itu satu per satu. Wanita cantik itu membeli pedang kristal. Mengenai harga spesifiknya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mengenai fragmentnya, tidak ada yang menanyakan pertanyaan apapun. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia memetakan tangan dan pecahannya terbang ke tangan. Perasaan ilahinya tersebar di sana, tapi dia tidak fokus pada mantra di dalamnya dan malah fokus pada materinya. Fragmen ini seperti tulang, tetapi setelah dilihat lebih dekat, sepertinya bukan tulang. Wang Lin tidak bisa tidak berpikir. Sarjana parubaya itu memegang pil hitam di tangan dan mengendusnya. Dia menampilkan ekspresi ragu-ragu saat dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, Puan Ashenpain, saya menawarkan 500 batu giyok surgawi untuk pil ini. Master Ashenpain mengendurkan dan perlahan berkata, 100 kali lipat. Setelah dia berbicara, mata semua tetangga di sekitarnya dan melihat ke arah pil. Para lawan bicara ini semuanya berada pada tahap penghancur nirwana dan karena itu tidak akan menunjukkan emosi mereka. Meskipun mereka semua melihat pil itu, orang luar akan kesulitan memahami apa yang mereka pikirkan. Pria parubaya itu memikirkannya beberapa saat sebelum mengungkapkan senyuman. Setelah mendengarnya, dia yakin dengan spekulasinya sendiri. Dia menyimpan pil itu dan mengangguk pada Master Ashenpain. Master Ashenpain tersenyum saat melihatnya terjadi pada Wang Lin dan dia tertawa. Apakah rekan penggarap menyukai ini? Wang Lin mendonga, menampilkan ekspresi ragu-ragu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Benda ini tidak berguna, tapi saya tertarik pada hal-hal langka, Jadi saya menawarkan 100 batu giyok surgawi. Master Ashenpain merenung sedikit dan kemudian mengubah tangannya sambil tertawa. Saya awalnya tidak bermaksud menjualnya dan terutama ingin melihat apakah ada di antara Anda yang mengenalinya. Karena rekan penggarap menyukainya, maka saya akan menghadiahkannya kepada Anda. Wang Lin mengulurkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan menyimpan pecahannya. Orang tua yang memegang kedua bola itu perlahan berkata, Orang tua ini benar-benar buta. Saya tidak menyangka pil itu benar-benar pil caotik origin yang dapat mengancam para terer. Namun, satu pil saja tidak cukup kuat. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menukarkan tangannya dan dua benda terbang keluar. Mereka melayang di udara. Itu adalah bulu merah dan gelembung seukuran kepala. Ada jiwa binatang di dalam gelembung itu. Separuh dari binatang itu adalah naga dan sebagiannya lagi adalah kabut. Ia berjuang dalam upaya untuk melarikan diri dari gelembung. Saat kedua benda ini dikeluarkan, semua orang melihatnya. Saat Wang Lin melihat bulu merah itu, dia terkejut, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak ada satupun yang terlihat. Item pertama adalah bulu burung vermilion yang dikabarkan. Meski sulit membedakan apakah itu nyata, namun energi asal api di dalamnya kuat. Item kedua tidak perlu diperkenalkan. Itu adalah jiwa binatang semi kabut peringkat 12. Saya tidak memiliki aturan seperti Master Ashen Pine dan akan menerima apapun sebagai ketidakseimbangan selama saya menyukainya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia diam-diam memeriksa semua orang. Sayangnya, itu hanya binatang setengah kabut, sayang sekali. Wu Qing mengamati binatang buas di dalam gelembung dan mengguncang kepalanya sambil menghela nafas. Jika itu benar-benar binatang kabut, mengapa saya menjualnya? Lelaki tua itu dengan sopan santun. Wu Qing tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, dan tidak mungkin mengetahui apakah dia senang atau marah. Dua hal yang diambil lelaki tua kurus ini menarik perhatian semua orang di sini. Wang, Lin menghela nafas. Dia tertarik pada binatang peringkat 12, tetapi harganya tidak akan murah, dan karena itu semi kabut, nilainya akan lebih tinggi. Hasilnya, semakin banyak orang yang menawarkannya. Namun, lelaki tua itu masih tidak menganggu, yang membuat para penggarap di sekitarnya mengerutkan kening. Master Ashenpain menatap gelembung itu dan matanya berbinar. Setelah sekian lama, dia menarik dan menyampaikan pesan kepada lelaki tua itu. Ekspresi tua lelaki itu berubah untuk pertama kalinya, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia puas dengan kondisinya. Master Ashenpain menghela nafas dan tidak menawarkan lagi. Tepat pada saat ini, wanita tua yang tidak tergerak oleh harta apapun mencerminkan kondisi tangan dan sebuah batu giyok terbang ke arah pria berpakaian hitam. Orang tua itu mengamati batu giyok itu dengan akal ilahi dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia memejamkan matanya dan merenung untuk waktu yang lama tetapi tetap tidak menganggu. Saya akan menambahkan peta wilayah peringkat 6. Saya pribadi membuat bagan ini dan mengumpulkan informasi untuk waktu yang lama. Meskipun saya tidak berani mengatakan itu mencakup semuanya, setidaknya 30% dari wilayah peringkat 6 yang ada di dalamnya. Ada juga beberapa benua pembohong yang hanya saya ketahui. Suara wanita tua itu serak saat dia berbicara perlahan. Saya tidak ingin peta bintang Anda. Tambahkan 10.000 batu giyok surgawi lainnya. Pria tua berbaju hitam itu membuka matanya dan suaranya tegas. Wanita tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, saya tidak memiliki batu giyok langit, hanya peta bintang ini. Dia melihat makhluk roh di dalam gelembung. Dia mencuri dengan ini dan telah memberikan harga yang bagus, tetapi pihak lain tetap tidak setuju. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, saya akan mengambil peta bintang ini untuk 10.000 batu giyok langit. Wang Lin memandang wanita tua berbaju hijau. Wanita tua ini memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia mengangguk dan melemparkan batu giyok ke Wang Lin. Setelah mereka menyelesaikan pertukaran, Wang Lin menyimpan batu giyok itu. Perdagangan wanita tua dan pria tua berbaju hitam juga berhasil. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Lin. 10.000 batu giyok surgawi milik Wang Lin menyebabkan monster-monster tua di sini memberikan sedikit perhatian. Namun, 10.000 batu giyok langit bukanlah jumlah yang mengejutkan. Setelah melihat Wang Lin, munculkan mereka di bulu itu. Lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka itu menyentuh cincin di tikungan dan perlahan berkata, burung Vermilion yang dulu sudah mati dan seluruh tubuhnya terbakar, jadi bulu ini jelas bukan bulu asli. Saya menawarkan 3.000 batu giyok surgawi. 5.000 batu giyok surgawi. Wu King tersenyum tipis. Bulu ini sungguh indah. Saya akan menawarkan 8.000 batu giyok surgawi. Wanita muda cantik itu terkekeh dan suaranya sangat menyenangkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengalihkan perhatian dari bulu itu dan perlahan berkata, 10.000 batu giyok surgawi. Dia harus mendapatkan bulu ini. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan, 10.000 batu giyok surgawi, lagi, bahkan cendikiawan muda itu mengungkapkan sedikit kedamaian. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Mata wanita cantik itu berputar dan dia dengan lembut berkata, teman kecil ini memiliki banyak batu giyok surgawi, tapi bulu ini memang cantik, jadi aku enggan melepaskannya. Orang tua yang penuh bekas luka memandang Wang Lin, lalu dia tersenyum palsu dan berkata, 13.000 batu giyok surgawi. Ekspresi Wu Qing tetap sama dan dia berkata, 15.000 batu giyok surgawi. Setelah selesai, dia melihat Wang Lin. Dia tidak membutuhkan bulu ini, tetapi karena dia melihat tawaran Wang Lin, dia berpura-pura dan ingin melihat berapa banyak batu giyok surgawi yang dimiliki orang ini. Pada saat ini, dia sudah benar-benar melupakan pria parubaya yang memintanya untuk tidak memprovokasi Wang Lin. Wanita cantik itu terkekeh dan mengirimkan pesan kepada lelaki tua berbaju hitam itu. Kria tua berbaju hitam memandangi wanita muda yang cantik itu dan berkata, ini adalah lelang, tidak perlu mengirimi saya penawaran secara diam-diam. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. 20.000 batu giyok surgawi. Wanita cantik itu tidak merasa kesal dan mengatakan harganya. Wang Lin tenang. Dia merenung sedikit dan kemudian berkata, 30.000. Setelah dia berbicara, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Wanita cantik itu menatap Wang Lin lagi, dan matanya menjadi serius. Seseorang yang mampu mengeluarkan 30.000 batu giyok surga pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya, bahkan jika mereka tidak berada pada tahap penghancur nirwana. Dan orang ini bisa datang ke peletangan pribadi Master Ashen Pine, jadi dia tidak bisa berpikir sederhana. Seseorang tidak bisa hanya melihat tingkat kerusakan seseorang. Setelah memikirkannya sejenak, wanita cantik itu menenangkan kepalanya dan tidak lagi menawarkan. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua yang penuh bekas luka itu memandang Wang Lin dan menghiburnya. Dia tidak melanjutkan penawaran. Mereka adalah orang-orang yang ada di sini untuk berdagang, jadi tentu saja mereka tidak akan sengaja berteman dengan satu sama lain. Sarjana muda itu memandang Wang Lin dengan lebih tertarik. Dia telah menyadari bahwa ketika Wang Lin pertama kali masuk, dia sangat tenang ketika menghadapi semua penggarap nirvana saterer ini. Tidak ada sedikit pun rasa tidak nyaman. Jika itu adalah penghancur nirvana lainnya, mereka akan ketakutan dan tidak berani bersaing dengan penghancur nirvana untuk mendapatkan harta karun. Poin ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Orang ini pasti memiliki sesuatu yang membuatnya tetap tenang. Murid mata wanita tua berbaju hijau yang mendapatkan jiwa binatang itu menyusut. Dia memandang Wang Lin dan mulai berpikir. Master Ashen Pain masih tersenyum dan memperhatikan semuanya. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin memiliki banyak batu giyok surgawi. Deposit yang dia berikan pada Ouyang Long saja sudah termasuk ribuan batu giyok surga. Ini saja membuktikan keberanian dan tekat Wang Lin. Kria tua berbaju hitam itu tertawa. Dia ingin berbicara, tetapi saat ini, Wu Qing tertawa. 35.000 batu giyok surgawi. Rekan penggarap lu, bukan karena lelaki tua ini ingin bersaing dengan Anda. Saya melakukan ini karena saya sangat berguna. 40.000 Wang Li mengerutkan kening. 45.000 batu giyok surgawi. Wu Qing masih tersenyum. Dia ingin melihat apakah orang di hadapannya akan menambah taruhannya atau tidak. 50.000 Ekspresi Wang Lin berjangka angsur menjadi dingin. 55.000 batu giyok surgawi. Wu Qing masih tersenyum. Semua monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi mereka segera mengetahui niatnya bermain sebagai Wang Lin. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Bukan hanya dia, tapi semua monster tua lainnya juga mengerutkan kening. Mereka semua datang ke sini untuk berdagang dan menganggap perilaku seperti ini sangat menjijikan kecuali ada yang meremehkan. Bahkan Master Ashen Pain mengungkapkan sedikit ketidakbahagiaan. Karena rekan penggarap Wu akan bersaing dengan saya sampai akhir. Wang Lin marah, tapi dia tersenyum dan menatap Wu Qing dalam-dalam. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia hanya menutup matanya untuk menutupi niat membunuh di dalam. Mata Wu Qing berbinar dan dia tertawa. Terima kasih telah membiarkanku menang. Dengan itu, dia mengambil batu giyok itu dan membuat kesepakatan dengan lelaki tua berbaju hitam itu. Karena gangguan Wu Qing, pelanggan perlahan, menjadi tenang. Semua orang mengeluarkan barang yang ingin mereka jual dan bahkan Wang Lin mengeluarkan beberapa barang. Tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri lelang ini, dan semua orang pergi satu per satu. Adapun hasil taruhannya akan memakan waktu lama untuk didapat, jadi tidak perlu terburu-buru. Orang itu memiliki banyak batu giyok surgawi. Bahkan ketika Wu Qing pergi, dia masih tersenyum. Dia memandang Wang Lin sebelum keluar dari kamar. Saat ini, hanya Wang Lin dan Master Ashen yang tersisa di ruangan itu. Sedangkan Ouyang Long, dia pergi menemani monster tua lainnya. Ini adalah pertama kalinya Wu Qing diundang oleh lelaki tua ini. Aku tidak menyangka dia akan berpikir seperti ini. Ini adalah kesalahan saya karena tidak mengenali sifatnya, yang mungkin menyebabkan masalah bagi rekan penggarap. Master Ashen Pain menenangkannya seolah dia tidak senang dengan tindakan Wu Qing. Tidak masalah. Wang Lin tetap tenang. Master Ashen Pain merenung sedikit dan berkata, Bagaimana dengan ini, rekan penggarap dapat berkata di kota utama untuk sementara waktu. Setelah peletangan selesai, saya dan beberapa teman lama saya akan keluar. Kami dapat mengirimmu pergi sehingga Wu Qing tidak berani memikirkan hal jahat tentangmu. Tanpa menunggu jawaban Wang Lin, ekspresi Master Ashen Pain menjadi serius dan dia berkata, Rekan penggarap ingin menukar 5.000 kristal asal. Apakah ini benar? Wang Lin mengangguk tetapi tidak berbicara. Tangan kanan Master Ashen Pain meraih kekosongan dan membuka ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan mata bersinar. Tidak ada yang bisa melihat pikirannya. Wang Lin menangkap tas itu dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Ada 5.000 kristal asal di dalamnya. Kristal asal sangat langka di lautan awan, dan 5.000 kristal asal adalah jumlah yang sangat besar. Tidak diketahui bagaimana Master Ashen Pain mendapatkan begitu banyak. Setelah menyimpan tasnya, Wang Lin membuka ruang penyimpanannya sendiri dan mengeluarkan tas yang telah dia siapkan dengan batu giyok surgawi. Dia melemparkannya ke Master Ashen Pain yang menangkapnya, dan setelah memeriksanya dengan akal sehatnya, dia menunjukkan senyuman. Apakah kamu masih memiliki pil Chaotic Origin lagi? Wang Lin memandang Tuan Ashen Pain. Saya memperoleh Chaotic Origin pil secara tidak sengaja dari dalam relik. Hanya ada sembilan, dan saya masih sangat berguna untuk delapan lainnya. Tuan Ashen Pain menolak. Wang Lin tidak lagi berkata apa-apa dan bangkit untuk pergi. Setelah Wang Lin pergi, senyuman Master Ashen Pain menghilang dan dia bergumam, kristal asalku bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Setelah keluar dari kamar, ekspresi Wang Lin netral dan dia mendengus dingin. Karena dia berani datang ke sini, dia tidak khawatir orang-orang akan mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak batu giyok surgawi. Sama seperti Master Ashen Pain, yang hanya anggota dari sekte giyok berharga tetapi memiliki begitu banyak kristal asal. Berpikir tentang kristal asal, jantung Wang Lin berdetak kencang dan dia meninggalkan lorong itu. Tuan Ashen Pain itu pasti memiliki niat jahat, tapi dia tidak tahu bahwa niatku lebih jahat daripada niatnya. 5.000 kristal asal tidak cukup bagiku untuk memberi makan binatang yang bermutasi itu. Jika saya ingin binatang nyamuk itu sejajar dengan binatang bermutasi itu dan dapat melindungi saya di alam surgawi angin, saya membutuhkan kristal asal yang cukup. Setelah meninggalkan lorong, Wang Lin bertemu dengan Ouyang Long di sepanjang jalan. Ouyang Long membawa Wang Lin kembali ke pavilion dan Wang Lin pergi. Langit tidak lagi cerah dan kebisingan sudah meredah. Wang Lin berhenti setelah berjalan beberapa langkah di jalan yang tenang ini. Sebuah riak muncul di belakangnya dan wanita tua yang mendapatkan jiwa binatang itu keluar. Dia dengan dingin menatap Wang Lin sebelum melambaikan tangan kanannya dan melemparkan sebuah batu giyok. Ada kesalahan pada peta bintang itu. Ini yang asli. Hati-hati dengan Wu Qing. Dengan itu, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan menghilang. Wang Lin memegang batu giyok itu dan menyapunya dengan akal sehatnya sebelum menyimpannya. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi dingin. Dunia budidaya menghormati yang kuat. Mencoba bersembunyi sepanjang waktu tidaklah baik. Saya harus melakukan kebalikan dari apa yang biasanya saya lakukan dan menjadi sombong sekali saja. Ini seharusnya menghilangkan sebagian kemiskinan orang. Wu Qing, jika kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Wang Lin terbang keluar kota sambil mencibir. Dia terbang dari batu terapung dan menuju ke dataran di barat. Tak lama setelah dia pergi, seberkas cahaya lain terbang keluar. Itu adalah Wu Qing yang mengejar Wang Lin. Badai mulai terjadi. Kepergian Wu Qing menarik perhatian. Banyak perhatian kuat yang mengetahui alasan dia pergi. Sayang sekali, di kota utama, wanita tua berbaju hijau mengungkapkan desahan belas kasihan dan kekenyalannya. Penggarap kuat seperti wanita tua ini sangat menyadari kepergian Wu Qing. Selain ketenaran Wu Qing, itu lebih terkait dengan identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari sekte pengumpul iblis peringkat 6. Kepergiannya tentu saja menarik perhatian banyak monster tua, terutama mereka yang menebak-nebak kenapa dia pergi. Di bagian timur kota utama Peng Lai, Master Ashen Pain duduk di ruangan tempat perdagangan terjadi. Dia memegang batu giok di tangannya dan terpenuhi. Jika saya pergi ke sana lagi dengan batu giok surgawi sebanyak ini, saya pasti akan berhasil. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan rencananya sekali lagi ketika kepalanya tiba-tiba tersentak. Tampaknya matanya bisa menembus ruangan dan melihat Wu Qing terbang melintasi langit di luar. Meskipun Wu Qing berada pada tahap penghancur nirwana sekarang, keserakahannya tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Yang lebih baik lagi adalah meskipun dia menganggap dirinya sebagai perencana, dia sebenarnya hanyalah orang yang sangat sombong. Saya mengundangnya untuk berpartisipasi karena saya mendengar ada gangguan antara sekte pengumpul iblis dan Lu Zi Hao dan saya ingin melihat apakah saya dapat menimbulkan gangguan. Karena dia mengejar Lu Zi Hao, Lu Zi Hao ini pasti akan mati. Lupakan, karena saya berdagang dengannya, saya tidak akan membiarkan kristal asalnya jatuh ke tangan orang lain. Master Ashen Pain mengungkapkan senyuman muram saat indera ilahinya keluar dan mengikuti Wu Qing dari dekat. Di lantai empat sebuah restoran di kota utama duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan pakaian putih, dan wanita di seberangnya adalah seorang wanita muda yang cantik. Gaun bunganya membuat wajahnya semakin cantik. Keduanya melihat keindahan pada saat yang bersamaan. Wanita muda cantik itu menghela nafas dan menenangkan kepalanya. Si kecil itu belum cukup lama memagarinya. Dia dengan mudah mengungkapkan hartanya dan menyebabkan bencana fatal pada dirinya sendiri. Sayang sekali, sarjana berpakaian putih itu merenungkan sedikit dan menampilkan ekspresi aneh, lalu dia tersenyum. Saya kira tidak demikian. Meskipun tingkat pemikirannya kecil di bawah Wu Qing dan Wu Qing mengejarnya, dia masih berani keluar dari kota utama. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Oh, wanita kecil ini tidak setuju. Rupanya si kecil ketakutan dan ingin berangkat lebih awal. Saya tidak berpikir Wu Qing akan mengabaikan identitasnya sendiri dan mengejarnya. Wanita cantik itu tertutup dan memandangi cendikiawan berbaju putih. Itu, kita akan tahu hasilnya saat kita melihatnya. Sarjana itu tersenyum ketika indera ilahi mereka menyebar ke arah Wu Qing. Ada seorang lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka berjalan perlahan di jalan dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat-lihat bangunan di sekitarnya dan dipenuhi dengan kenangan. Jika bukan karena Tuan Ashen Pain yang terus mengundangku, aku khawatir aku tidak akan pernah mencapai Peng Lai lagi. Dia menghela nafas sambil melihat jarak dan matanya berbinar. Sungguh contoh yang baik tentang pihak besar yang menindas pihak kuat dan pihak kuat memang pihak lemah. Dia secara terang-terangan mencoba membunuh seseorang demi hartanya. Lelaki tua itu tertawa ketika dia muncul di atap dan duduk. Perasaan ilahinya menyebar dan dia tampak bersemangat. Di penginapan kota kecil yang jauh dari kota utama, duduk seorang lelaki tua kurus berbaju hitam dengan dua bola di tangan. Dia berdiri di samping jendela sambil memandangi langit yang cerah. Perasaan ilahinya telah menyebar jauh. Aku membiarkan Wu Qing maju. Sayangnya, semua monster tua yang berpartisipasi dalam peletangan Master Ashen Pain mengira Wang Lin pasti akan mati. Kecuali sarjana berbaju putih. Meskipun cendikiawan itu agak skeptis, di dalam hatinya dia tahu bahwa para penggarap pembersih Nirwana tidak memiliki peluang untuk bertahan dalam pertempuran melawan seorang penggarap penghancur Nirwana. Tidak hanya mereka, tetapi beberapa penggarap Nirwana Saterer lainnya di kota itu diperingatkan oleh kepergian Wu Qing, dan indera ilahi mereka menyebar. Salah satunya adalah Tang Li Hai. Tang Li Hai sedang duduk di dalam ruangan dan tiba-tiba membuka matanya dari menembusnya. Dia mengerutkan kening dan sedikit ragu sebelum menghela nafas, tapi dia tidak mencoba menghentikan Wu Qing. Pak pernah bilang jangan memprovokasi orang itu. Wu Qing, ah, Wu Qing, kenapa kamu harus seperti ini? Seorang pria parubaya sedang duduk di sebelah meja di kamar sebelah Tang Li Hai. Dia memegang cangkir anggur di tangannya dan baru saja menelan seteguk. Namun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin melihat kekejauhan. Wu Qing, kamu ceroboh. Setelah ragu-ragu sebentar, pria parubaya itu pergi ke kedamaian. Ada juga para penggarap kuat dari berbagai faksi yang tidak menyebarkan indera ilahi mereka. Namun, setelah menyadari semua monster tua ini menyebarkan indera kedewaan mereka, mereka terkejut dan juga mulai mengamati. Pada saat ini, arus bawah mulai bergerak karena kepergian Wu Qing. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka semua akan terkejut dan namanya akan menjadi sesuatu yang tidak akan bisa mereka lupakan. Dia akan mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Pertempuran di Peng Lai akan menjadi tempat dia menunjukkan kekuatan lautan awan. Li Qian Mei tidak berada di sebuah penginapan di kota di bagian timur Peng Lai dan malah berada di puncak yang mengjulang tinggi. Saat dia duduk di sana, angin kencang menyebabkan helai rambut berkibar. Matanya bersinar terang saat dia diam-diam melihat ke barat. Wang Lin bergerak seperti kilat. Setelah meninggalkan kota, dia langsung menuju dataran di sebelah barat. Bayangan lain mengikuti di belakangnya dengan kecepatan lebih cepat. Keduanya terbang satu demi satu dan semakin dekat. Saat ini, mereka sampai di perbatasan antara Peng Lai bagian barat dan timur. Itu adalah dataran yang dipenuhi bebatuan, tempat yang sangat bagus untuk membunuh. Wang Lin tidak hanya perlu menang, dia juga harus memenangkan pertarungan ini dengan jelas, adil, dan cepat. Hanya dengan cara ini hal ini akan menghalangi para penggarap lainnya di Peng Lai dan membuat mereka sadar bahwa dia, Wang Lin, tidak dapat terprovokasi. Jika ini terjadi, itu tidak akan menunjukkan niat Wang Lin. Dia tidak hanya akan membunuh Wu Qing, dia juga akan membuat orang-orang dari sekte pengumpul iblis tidak berani menyerang atau membalas dendam. Dia harus membuat mereka takut dan khawatir. Sebelum dia mengetahui tentang wilayah peringkat sembilan, dia sedikit khawatir, tetapi setelah mempelajarinya dari Likian Mei, semua kekhawatirannya hilang. Kaki Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia perlahan berbalik. Dia melihat sosok Wu Qing yang menyerangnya seperti tiupan angin kencang. Mata Wu Qing dipenuhi dengan niat membunuh, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Melihat Wang Lin tidak lagi melarikan diri, dia membayangkan bayangan tangannya dan segera menyerang dengan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Dia mengaktifkan budidaya Nirvana Saterer tahap awal dan sebuah gunung raksasa muncul di hadapannya. Saat dia mengulurkan tangannya, gunung ini menabrak Wang Lin. Junior, jangan salahkan aku karena kejam. Kamu menyakiti Junior dari sekte pengumpul iblisku, jadi kamu harus bersiap untuk dibunuh. Hari ini orang tua ini akan menghancurkan tubuhmu dan menggunakan jiwa asalmu untuk mencerahkan pil. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap gunung yang mendekatinya. Ketika jaraknya lima kaki darinya, dia mengangkat kondisi tangan dan melayangkan pukulan. Tinju dan gunung ini dipicu dengan ledakan yang menghancurkan surga. Suara retakan yang menggemparkan bumi menggema dan gunung itu tiba-tiba runtuh. Wang Lin menarik tangan dan keputusannya. Terlalu lemah. Wu Qing terkejut dan berubah. Tanpa ragu, tangannya membentuk segel dan angin hitam dan angin putih muncul di sekelilingnya. Kedua angin itu menyebar ke langit dan membentuk pusaran abu-abu. Kekuatan untuk mencabut langit, teriak Wu Qing, lalu dia mendorong tangannya ke depan. Pusat itu tiba-tiba mulai membengkak dan semua energi asal dalam jarak lima ribu kilometer mulai tersedot ke dalamnya. Pusaran itu menutupi langit saat turun ke Wang Lin. Pikiran Wu Qing bergetar hebat. Adegan Wang Lin menghancurkan gunung itu dengan pukulan yang masih bergema diingatan. Tangan di bawahnya meraih kehampaan untuk membuka ruang penyimpanannya dan hendak mengambil harta karun. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan dan niat membunuh. Dia telah menunggu saat ini. Wu Qing, kematianmu telah tiba. Suara Wang Lin seperti angin dingin yang bergema di sekitar area tersebut. Ketika mendarat di telinga Wu Qing, itu menyebabkan dia merasa kedinginan. Tepat pada saat ini, Wang Lin melangkah maju dan telapak tangannya mendorong ke depan. Serangan ini menyebabkan semua energi asal sejauh lima ribu kilometer menjadi kacau, dan pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat menunjuk ke punggung tangan dengan dua jari dari tangan kirinya. Semua energi yang berasal dari jarak puluhan ribu kilometer tiba-tiba berkumpul di bawah kendali Wang Lin. Energi asal yang agung ini berkumpul di ujung jari Wang Lin dan masuk ke tangan mencurigakan. Itu berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan yang melesat menuju pusaran. Mantra kedua itu dengan cepat mendekat dan memanggil, menyebabkan suara yang menggemparkan surga yang menggema di sebagian penglai. Tangan kiri Wang Lin tidak berhenti dan sekali lagi menunjuk ke punggung tangan mengenai masalah ini. Saat mendarat untuk kedua kalinya, semua energi asal dari jarak lima puluh ribu kilometer mengalir deras dan memasuki pusaran yang dibuat oleh mantra Wuking. Ini tidak berakhir di sini. Wang Lin dengan santai menarik tangan kirinya. Kemudian, seolah-olah dia sedang meraih langit, dia membentuk jari ketiga. Kali ini, semua energi yang berasal dari penglai sepertinya mulai mendidih dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu membentuk aura destruktif dan merusak ekosistem. Pusat itu bergetar dan langsung runtuh. Gelombang, kejut yang kuat menyebar ke segala arah dan menimbulkan debu di mana-mana. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar, dan semuanya meledak menjadi debu di bawah gelombang kejut ini. Debutnya tak berujung menutupi dunia. Tang Lin bisa membunuh termasuk Nirvana Saterer tahap awal. Sekarang dia memiliki tubuh aslinya, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tubuhnya tidak terbayangkan, dan seiring dengan kekuatan dewa kuno, kemampuan untuk membunuh telah meningkat pesat. Setelah jari ketiga mendarat, tangan kanan Wang Lin terbanting ke bawah dan energinya jatuh ke arah Wu Qing. Murid Wu Qing berkontraksi. Pada saat hidup dan mati ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa menyesal. Harta karun dengan cepat terbang keluar dari ruang penyimpanan Wu Qing untuk menghentikan kekuatan ini. Namun, Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari Master Lufu. Meskipun dia belum mempelajari esensinya, dengan tingkat magma Master Lufu, kekuatan mantra ini adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh mantan Kaisar Surgawi. Bagaimana harta karun Wu Qing bisa menghentikan kutukan ini? Wu Qing tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun yang dapat menghentikan mantra ini. Dia tidak layak memiliki kualifikasi seperti itu. Gemuruh menggelegar menggema dan semua harta karun Wu Qing meledak, lalu telapak tangan hitam itu mendarat di dadanya. Pakaiannya terkoyak-koyak dan dia batuk darah. Dia kemudian mundur dengan wajahnya pucat, sangat terkejut. Kamu bukan seorang aktivis pembersih nirwana. Suara sesat Wu Qing terdengar. Wu Qing, aku tidak akan mengirimmu pergi. Wang Lin memejamkan mata dan mengangkat tangannya sekali lagi. Jejak telapak tangan besar dari alam Surgawi Hujan muncul di pikiran. Cetakannya bertambah hingga menggantikan segalanya. Dia pertama kali memperoleh pemahaman tentang teknik ini di alam Surgawi Hujan. Dia telah menggunakannya tanpa benar-benar memahaminya dan memaksa kupu-kupu merah yang jenius mundur. Di negeri roh iblis, dia memahami teknik itu lagi dan mengungkapkan potensinya, mengejutkan jenderal iblis Mo Li Hai. Kedua setelah dia pergi ke tanah roh iblis, jejak telapak tangannya mengguncang langit dan menghancurkan lantai delapan buah surga, sangat mengejutkan Ling Tianhou. Di aliansi, untuk menghentikan anggota Sekte Dao Ungu dari Lautan Awan agar tidak melarikan diri, dia menggunakan teknik ini sekali lagi dan membunuh semua orang yang terlihat. Pada saat itulah Wang Lin mengetahui nama mantra ini. Cetak Semangat Perang, Cetak Roh Perang Sekte Dewa Peringkat 9. Semua pemikiran ini segera muncul satu demi satu di pemikirannya, dari pemahamannya hingga empat kali dia menggunakannya. Semua hal ini berputar-putar di pemikiran hingga semuanya runtuh, hanya meninggalkan jejak di tangannya. Jejak telapak tangan ini dipenuhi dengan kekuatan tak terbayangkan yang berubah menjadi wasiat yang masuk ke tangan dan ditembakkan ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna dan begelombang. Semua debu di area itu tersingkir seolah-olah badai sedang melanda. Kehendak yang terkandung dalam telapak tangan ini adalah aura seseorang yang berdiri bahkan di atas langit. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi muncul di hadapan Wang Lin dan menekan dengan tekanan yang tak terbayangkan. Telapak tangan ini seperti surga. Di bawahnya, Wu Qing seperti semut. Saat telapak tangan ini muncul, perasaan ilahi dari semua monster tua bergetar dan seluruh ketakutan penglai. Perang, Cetakan Roh Perang, Kring Roh Perang Sekte Dewa Peringkat 9. Wu Qing benar-benar terpana dan rasa putus asa yang belum pernah terlihat sebelumnya memenuhi tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang penghancur nirwana, tekanan dari Cetakan Roh Perang masih membuat dunia terasa sedang runtuh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Cetakan Roh Perang legendaris dari Sekte Dewa telah muncul di hadapannya. Dalam pikirannya, ini bukan hanya Cetakan Roh Perang, tapi seluruh Sekte Dewa. Dia menjerit dan mulai mundur seperti orang gila. Ketakutan di matanya menenggelamkan pikirannya. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana pikirannya terluka parah dan tubuhnya akan roboh, dia hanya ingin melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri karena telapak tangannya terus tumbuh hingga memenuhi kriteria tertentu. Hampir dalam sekejap, telapak tangan itu mengenai Wuking, dan seluruh bumi bergetar. Tubuh Wuking meledak menjadi kabut darah. Jiwa asalnya lolos dan tersapu telapak tangan sebelum dia bisa melarikan diri. Bagaikan perahu yang menyendiri di lautan yang ganas, jiwanya pun menghilang. Tetua dari Sekte Pengumpul Iblis, Wuking, meninggal. Bahkan pada saat kematiannya, dia diliputi ketakutan dan kebingungan serta penyesalan yang mendalam. Saat Wuking meninggal, Wang Lin melangkah maju ke tempat Wuking membuka ruang penyimpanannya. Hanya waktu singkat telah berlalu sejak Wuking tiba dan terbunuh. Meski bukan pembunuhan instan, namun sangat bersih. Ruang penyimpanan Wuking bahkan tidak sempat ditutup. Sekarang setelah dia meninggal, tandanya di ruang penyimpanan telah hilang dan dengan cepat ditutup. Tepat sebelum pintu itu ditutup, tangan kanan Wang Lin meraih ke dalam dan tanpa ampun mengambil semuanya. Ini adalah metode yang dia pikirkan untuk mengambil barang dari ruang penyimpanan para penggarap di atas tahap pembersih Nirwana. Bunuh pihak lain saat mereka membuka ruang penyimpanannya. Ini akan memberi anda waktu untuk mengambil barang-barang mereka. Pada saat ini, telapak tangannya belum hilang. Ia bergerak maju dengan cara yang lebih gila lagi. Itu bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menyebabkan gemuruh yang mengguncang bumi saat ia bergesekan dengan tanah. Seluruh penglai gemetar seolah-olah akan runtuh saat telapak tangan menyapu permukaan. Saat telapak tangan terus bergerak maju, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul. Telapak tangan yang menembus langit ini menyebabkan semua awan pecah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gemuruh menggelegar bergema di penglai. Tampaknya menyambut kemunculan kembali war spirit print. Telapak tangan bergerak semakin cepat dan menyerap lebih banyak energi asal. Segera, ia lepas dari kendali Wang Lin. Wang Lin hanya menarik akal ilahi dan membiarkannya bergerak maju sesuai keinginannya. Tanah bergetar lebih hebat dan kecepatan telapak tangan mencapai puncaknya. Itu tidak lebih lambat dari seorang kultifator Nirvana Saterer. Dalam sekejap mata, ia terbang menuju kota terapung di sisi timur Penglai. Pemandangan ini terlalu mengejutkan dan semua kultifator di Penglai terkejut. Melihat telapak tangan menyerang mereka dari kejauhan, mereka semua terbang keluar kota. Dalam sekejap, telapak tangan itu mendekat dan bertabrakan dengan salah satu batu yang mengapung. Batu itu segera runtuh dan kota di atasnya hancur total. Itu tidak bisa menghentikan telapak tangan untuk bergerak maju sama sekali. Saat telapak tangan itu lewat, suara gemuruh yang tak berujung bergema dan lebih dari 10 batu di sisi kanan runtuh. Telapak tangan melewati sisi kanan kota utama di tengah, menyebabkan seluruh batu terdorong sedikit ke kiri. Suara yang menggetarkan bumi menggantikan segala sesuatu di dunia. Telapak tangan itu menembus bagian timur kota utama dan melesat ke dalam kehampaan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang melawan langit. Satu telapak tangan menembus langit. Ia menerobos penghalang pelindung Penglai dan pergi ke luar angkasa. Kabut dalam jumlah besar memasuki telapak tangan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Ada benua liar tidak, jauh dari Penglai. Itu adalah tanah terlarang dari Sekte Giok berharga, dan mereka tidak mengizinkan penggarap luar untuk menginjaknya. Telapak tangan itu langsung menuju ke sana. Dalam sekejap, telapak tangan tersebut menyerap kabut tak berujung dan berubah menjadi telapak tangan besar tanpa terlihat ujungnya. Itu tampak seperti telapak tangan dewa kuno ketika mendarat di benua liar. Gemuruh, 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 gemuruh. Fluktuasi yang tak terbayangkan datang dari langit berbintang. Benua liar bergetar hebat saat terfragmentasi menjadi potongan-potongan besar yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh. Telapak tangan menghilang. Wang Lin terkejut. Dia tidak berpikir telapak tangan akan memiliki kekuatan sebesar itu setelah berada di luar kendalinya. Dia samar-samar menebak bahwa cetakan telap gawi hujan juga muncul seperti ini. Di kejauhan, pria parubaya dari sekte pengumpul iblis menatap semua ini dan tersentak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan Wang Lin telah menyebabkan badai yang mengerikan terjadi di dalam hatinya. Ini, ini adalah cetakan semangat perang. Identitas orang ini. Wajahnya pucat dan dia kaget. Ketakutan di benaknya membuatnya mustahil berpikir untuk membalas dendam pada Wu Qing. Pada saat yang sama, semua kultifator di Peng Lai terkejut, terutama para monster tua yang memiliki indera ilahi di sekitar area tersebut dan melihat ini. Mereka semua tercengang. Mata Tuan Ashen Pai melebar dan dia menghancurkan batu giok di tangannya sambil menatap lurus ke depan. Pikirannya bergetar dan wajahnya pucat saat dia tanpa sadar mengjilat bibirnya. Dia, dia, siapa dia? Pelajar berkulit putih dan wanita cantik juga meninggalkan restoran ketika cetakan telapak tangan raksasa lewat. Separuh kota hancur. Wanita cantik itu benar-benar pucat dan pupil matanya mengecil. Pikirannya terguncang dan dia benar-benar terdiam. Dia baru saja menyebut Wang Lin sebagai pembudidaya kecil, tetapi hatinya sekarang dipenuhi rasa tidak percaya yang tak ada habisnya dan rasa dingin yang mendalam. Membunuh Wu Qing dan menggunakan war spirit print. Orang ini, orang ini tidak bisa terprovokasi. Pelajar berbaju putih itu tersentak, tapi matanya bersinar terang. Namun, cahaya itu tidak mampu menutupi keterkejutan dalam pikirannya. Tak jauh dari situ, lelaki tua penuh bekas luka itu membeku di tempatnya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saya tidak mengira dia adalah seseorang dari sekte dewa. Cetakan roh perang terlalu menakutkan. Pena tua berbaju hitam yang layu adalah yang paling beruntung. Saat ini, kedua bola di tangannya telah berhenti berputar. Wajahnya pucat saat keringat dingin menetes dari dahinya dan dia menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Wu Qing menyerang lebih dulu. Kalau tidak, akulah yang akan mati. Sekte pengumpul iblis akan segera dimusnahkan karena berani memprovokasi seseorang dari sekte dewa. Ada juga wanita tua berbaju hijau yang telah menjual peta bintang kepada Wang Lin. Matanya berbinar dan dia mengerutkan kening saat dia menahan keterkejutan di hatinya. Dia melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh cetakan telapak tangan, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling mengejutkan adalah Tang Li Hai. Bibirnya kering dan dia benar-benar ketakutan. Jika dia menghadapi Wang Lin lagi, dia tidak akan mengalami setenang sebelumnya. Setiap penggarap Nirvana Saterer tahap awal akan merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap seseorang yang bisa membunuh Nirvana Saterer tahap awal dengan begitu cepat. Selain mereka, para penggarap dari berbagai sekte dan monster tua yang ada di sini untuk pelanggan, terutama mereka yang melihat pertempuran tersebut, semuanya melihat ke arah barat dengan mengelilingi yang rumit. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menamparkan nepo, debu pakaiannya. Dia berjalan ke depan, dan tidak jauh di depannya ada pria parubaya yang menutupi tempat itu. Kamu terlambat. Wajah pria parubaya itu pucat dan dia menunjukkan ekspresi pahit saat dia melihat Wang Lin berjalan mendekat. Dia berpikir sedikit dan menggenggam tangannya. Sangki dari sekte koleksi iblis menyaparkan penggarap. Wang Lin tidak berbicara dan dengan dingin menatap pria parubaya di depannya. Orang ini berada di tahap pertengahan Nirvana Saterer. Wang Lin selalu bertanya-tanya apakah dia bisa melawan Nirvana Saterer tahap tengah setelah dia menyatu dengan tubuh aslinya. Ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin pahit. Dia menghela nafas dan menggenggam tangannya lagi. Dua hari yang lalu, Wu Qing diusir dari sekte pengumpulan iblis. Kata-kata dan tindakannya adalah miliknya sendiri tanpa ada izin dengan sekte pengumpul iblis. Dia berani memanggil yang mulia dari sekte dewa. Ini salahnya sendiri kalau dia mati. Wang Lin masih tidak berbicara dan mengulanginya masih dingin. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia cocok dengan identitas seseorang dari sekte dewa, seseorang yang dengan arogan memandang rendah dunia. Sekte peringkat enam saja tidak berarti apa-apa di mata anggota sekte dewa. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Dia mengatupkan giginya dan menandatanganinya dengan tangan. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan botol pil beterbangan. Totalnya ada tujuh botol. Ini semua berisi pil kematian perpisahan jiwa peringkat tujuh. Totalnya empat puluh enam pil. Mata Wang Lin masih dingin. Pria parubaya itu merenung, lalu mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan botol pil. Ada sembilan pil kematian perpisahan jiwa peringkat delapan. Suara Wang Lin tenang, tapi dia memancarkan rasa keagungan saat dia perlahan berkata, Saya tidak akan melanjutkan pelanggaran Wu Qing terhadap saya lagi, tapi ini tidak cukup untuk menghapus pelanggaran sekte pengumpul iblis Anda terhadap saya. Keagungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang terampil biasa. Bahkan seorang penggarap Nirvana Saterer tidak akan memiliki ini kecuali mereka adalah pemimpin sekte yang kuat. Wang Lin pernah menjadi kaisar ilahi dari sekte ilahi burung Vermilion. Dia tidak perlu memaksakannya, hanya memikirkan tentang Vermilion ber-Divine Sek memungkinkan dia untuk secara alami menampilkan keagungan ini. Pria paruh bayak itu tersenyum masam dan mengeluarkan dua botol pil lagi. Dia memandang Wang Lin dan dengan getir berkata, Dua pil peringkat sepuluh. Ini adalah batasku. Wang Lin dengan tenang berkata, Wu Qing menghabiskan puluhan ribu batu giyok surga untuk menyulitkanku mendapatkan harta karun. Pria paruh bayak itu tidak berbicara. Dia mengeluarkan tas dari tempat penyimpanannya. Tanpa melihat tasnya, Wang Lin mengajak semuanya dan mengangguk ke arah pria paruh bayak itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju sebuah penginapan di kota di sisi timur Penglai. Baru setelah Wang Lin pergi, ekspresi pria paruh bayak itu menjadi jelek. Kemarahan dalam dirinya nyaris mengerikan. Wu Qing, sudah kubilang jangan memprovokasi orang ini, tapi kamu tidak mendengarkan. Anda pantas mati, namun, kamu melibatkan sekte pengumpul iblis. Orang ini secara tak terduga adalah seseorang dari sekte dewa, ah. Di puncak gunung di sebelah timur Penglai, mata Li Qian Mei menunjukkan cahaya aneh. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia dengan lembut bertanya, Sekte dewa. Sudah bertahun-tahun sejak orang-orang dari sekte dewa meninggalkan wilayah peringkat sembilan. Hanya murid inti yang dapat menggunakan war spirit print. Bagaimana mereka bisa dibiarkan meninggalkan sekte dewa dengan begitu mudah? Itu adalah telapak tangan pertama orang itu yang sangat aneh. Saya tidak tahu mantra apa yang cukup kejam untuk mengendalikan energi asal seperti itu. Rasanya hampir seperti jejak budak. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat saat dia terbang melintasi langit dan kembali ke sisi timur Penglai. Dia segera melihat kota yang setengah hancur dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Semua pembudidaya ini memiliki ekspresi yang rumit ketika Wang Lin tiba, dan mereka semua menyingkir. Mereka semua memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan. Tak satu pun dari para penggarap yang datang ke sini lemah, dan apa yang baru terjadi telah sangat mengejutkan mereka. Telapak tangan raksasa itu sangat mengejutkan. Di lautan awan, hampir semua orang tahu bahwa telapak tangan yang mudah dibedakan itu adalah mantra nomor satu di sekte dewa, cetakan roh perang. Bahkan mereka yang skeptis pun tidak lagi curiga setelah melihat kekuatan telapak tangan itu. Di antara para penggarap dari sekte peringkat enam, para tetua mereka semua keluar untuk menyambut Wang Lin. Master Ashenpain memandang Wang Lin dari jauh sambil tersenyum untuk menutupi kesesuaiannya. Dia sepertinya ingin bicara. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengatupkan tangannya sebagai respon sopan saat dia melewati kepadatan dan kembali ke penginapannya. Di dunia menekankan, yang sangat dihormati. Wang Lin telah mengungkapkan bahwa dia dapat dengan musyaterer tahap awal dan dapat menggunakan war spirit print. Sekarang tidak ada seorang pun di wilayah peringkat lima yang berani dia. Bahkan sekte giok berharga tidak berani menyalahkannya karena telah menghancurkan sebagian kota. Setelah kembali ke penginapan, Wang Lin menghitung hasil panennya. Selain apa yang diberikan pria parubaya itu kepadanya, ada banyak sekali barang dari ruang penyimpanan Wuking. Setelah melihat semuanya, Wang Lin mengeluarkan bulu merah itu. Sambil memegang bulu di tangan, nyala api muncul di mata kirinya. Nyala api berkedip-kedip dan sepertinya beresonansi dengan energi asal api di dalam bulu. Jika saya bisa menjalani vermilion birth awakening ketiga saya, saya akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, bulu yang satu ini tidak cukup. Bulu di tangan segera berubah menjadi nyala api yang tampak seperti burung vermilion. Itu terbang dari tangannya dan mengitarinya seolah-olah dia sangat bahagia. Akhirnya, ia masuk ke mata kiri Wang Lin dan menghilang. Saat vermilion birth memasuki mata kirinya, lautan api muncul di sekelilingnya. Namun, kobaran api tidak menghancurkan apapun yang ada di dalam penginapan kecuali Mabuk. Setelah sekian lama, nyala api tersebut terserap ke dalam tubuhnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Setelah membunuh Wu Qing dan menggunakan nama sekte dewa, seharusnya tidak ada seorang pun di Peng Lai yang berani memikirkan saya. Mata Wang Lin berbinar. Jadi, inilah waktunya untuk memulai panen. Selama beberapa hari berikutnya, semua sekte peringkat enam datang berkunjung, dan monster tua dari kelompok Master Ashen Pain juga datang berkunjung. Wang Lin dengan tenang menerima semuanya. Tidak ada pengunjung yang datang dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat hormat. Meskipun mereka masih meragukan identitas Wang Lin, tidak mungkin untuk memverifikasinya. Hanya orang-orang dari sekte dewa yang tahu apakah Wang Lin asli atau palsu. Jika dia palsu, jangan apa-apa karena paling banyak mereka akan kehilangan beberapa hadiah. Namun, jika dia nyata, maka memiliki hubungan yang baik dengannya adalah impian sekte manapun. Pada hari ini, dia mengirim para penggarap dari sekte mantra Dao, dan lelaki tua berkulit hitam yang memiliki bulu datang berkunjung. Orang tua ini sama sekali tidak membicarakan apa yang terjadi sebelumnya dan terlihat tenang. Dia takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wu Qing, dengan mudah dibunuh oleh Wang Lin, dan dia juga berada pada tahap awal Nirvana Saterer, jadi wajar saja jika dia sangat berhati-hati. Setelah berbasa basi, lelaki tua itu menggenggam tangannya. Rekan kultifator Lu, saya belum memperkenalkan diri. Namaku Duda. Saya tidak memiliki sekte dan saya hanya seorang nakal-nakal di wilayah peringkat 6. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan rekan penggarap Lu di Penglai. Wang Lin tersenyum dan perlahan berkata, Rekan kultifator Du sebebas awan tanpa ada sekte yang menahanmu. Saya iri. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum kecut dan lemas. Orang tua ini menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi saya tidak masuk sekte manapun. Saya datang ke Penglai hanya karena seorang teman lama mengundang saya. Setelah peletangan besar dalam dua hari, saya akan pergi. Jika rekan penggarap datang ke wilayah peringkat 6 di masa depan, Anda dapat datang dan mengunjungi gua saya. Wang Lin menganggu. Dia memandang tua lelaki berpakaian hitam itu dan berpikir sejenak. Orang tua berkulit hitam yang memegangnya telah mencapai titik ini, jadi dia secara alami sangat sadar. Jika rekan kultifator Lu ingin mengatakan sesuatu, maka tidak ada salahnya mengutarakan saja. Wang Lin memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan perlahan berkata, saya ingin tahu dari mana rekan penggarap Du mendapatkan bulu burung vermilion itu. Ini, pria tua berbaju hitam itu merenung sedikit dan berkata, saya tiba dari benua pembohong di wilayah peringkat 6. Orang luar tidak mengetahuinya dan saya melihatnya hanya secara tidak sengaja. Semua binatang buas di sana pandai menggunakan api dan ini adalah tempat yang berbahaya, jadi saya tidak berani masuk jauh-jauh. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giyok dan perasaan ilahi masuk ke dalam sebelum menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika rekan penggarap Lu tertarik, Anda dapat memeriksanya. Namun, jangan masuk terlalu dalam. Menurut pengamatanku, ada binatang buas peringkat 11 di sana. Wang Lin mengambil batu giyok itu dan mendinginkannya dengan akal ilahi. Dia kemudian menggenggam tangannya pada lelaki tua berkulit hitam itu. Mereka berbicara lebih lama sebelum lelaki tua berkulit hitam itu pergi. Selama dua hari terakhir, Wang Lin secara halus menyebarkan berita bahwa dia ingin membeli peta bintang. Tak lama kemudian, orang-orang mulai membeli peta bintang, dan hanya dalam dua hari, hampir semua peta bintang di kota telah dibawa. Setelah peta dioperasikan dengan cermat, peta bintang akhirnya berakhir di tangan Master Ashen Pine. Sambil memegang peta bintang ini, Master Ashen Pine pergi ke penginapan tempat Wang Lin berada. Setelah itu, dia mengeluarkan tas berisi peta bintang. Saya mendengar rekan penggarap Lu tertarik dengan peta bintang, jadi saya meminta orang mengumpulkannya. Namun, terlalu banyak informasi palsu, jadi saya tidak tahu seberapa akuratnya. Rekan kultifator Lu perlu memeriksanya dengan cermat. Setelah mengambil tas itu, Wang Lin tersenyum dan memegang tangannya. Terima kasih, rekan penggarap Ashen Pinus. Ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah. Setelah berbicara sebentar, Master Ashen Pine memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, saya ingin tahu apakah rekan penggarap Lu memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan setelah lelang besok. Wang Lin memandang Master Ashen Pine dan menenangkan kepalanya. Rekan kultifator Ashen Pine, Anda cukup mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Master Ashen Pine berpikir dan berkata, saya tahu sebuah tempat rahasia, dan mungkin ada sesuatu di sana yang membuat Anda tertarik. Saat dia berbicara, dia memandang Wang Lin. Setelah tidak menemukan perubahan pada ekspresi Wang Lin, dia mengeluarkan sebuah batu giyok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giyok itu. Dia tidak memeriksanya tetapi menatap Master Ashen Pine dengan senyuman yang bukan senyuman. Master Ashen Pine terbatuk kering dan berkata, singkat cerita, saya melihat rekan penggarap Lu memperdagangkan banyak kristal asal. Jika kamu membantuku memasuki tempat itu, aku akan memberikan 10 ribu kristal asal sebagai hadiah. Wang Lin dengan tenang menyapu batu giyok itu dengan akal ilahi dan matanya terpejam. Ruangan itu sunyi. Master Ashen Pine tidak cemas dan menunggu jawaban Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata, saya ingin 20 ribu kristal asal, 10 ribu di muka. Master Ashen Pine ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Bagus. Mendapatkan bantuan seseorang dari sekte dewa untuk 20 ribu kristal asal adalah nilai yang bagus. Setelah lelang besok selesai, saya akan mengirimkan kristal asal dan kita akan berangkat. Master Ashen Pine memegang tangannya dan pergi. Setelah dia meninggalkan kamar Wang Lin, senyumannya menghilang dan dia memancarkan dingin di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang di sekte dewa kekurangan kristal asal? Identitas orang ini sangat mencurigakan. Benar atau tidaknya identitasnya tidak menjadi masalah selama dia berperilaku. Selama saya bisa memasuki tempat itu, tingkat pemanasan saya akan naik, dan kemudian. Master Ashen Pine menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia telah mempersiapkan ini selama hampir seribu tahun. Dalam dua hari singkat ini, bagian kota yang dihancurkan oleh cetakan roh perang Wang Lin dengan cepat dibangun kembali oleh sekte Giok berharga. Hanya dalam dua hari yang singkat, sejumlah besar batu roh digunakan dan banyak petani yang mengerjakan perbaikannya. Kota ini bermimpi sebelum pelanggan tiba. Pelelangan Peng Lai sangat penting, dan barang-barang yang dilelang semuanya sangat berharga. Alasan begitu banyak monster tua datang ke Peng Lai Adi. Lokasi peletangan berada di alun-alun pusat kota utama Peng Lai. Ini bukanlah peletangan yang bisa dipusatkan oleh sembarang orang, hanya mereka yang memiliki undangan yang masuk. Ada sejumlah besar yang berkompetisi di sekte Giok berharga di sekitar area seluas 100 ribu kaki ini yang mencegah orang luar masuk. Ketika peletangan akan dimulai, semua monster tua dari berbagai sekte tiba dan masuk dengan undangan Giok mereka. Wang Lin juga sedikit tertarik dengan peletangan tersebut. Dia dengan tenang terbang menuju pusat kota utama. Sepanjang jalan, semua penggarap yang melihatnya dengan penuh hormat mengulurkan tangan mereka ke arahnya. Selama dua hari ini, hampir semua orang hafal penampilan Wang Lin, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba di kota utama. Para penggarap dari sekte Giok berharga bisa menghentikan siapapun tanpa Giok undangan. Namun, setelah melihat Wang Lin, pikiran mereka bergetar dan menyingkir. Mereka tidak berani memastikan apakah Wang Lin memiliki undangan Giok atau tidak. Ada hampir seratus petani yang tersebar di seluruh Alun-Alun. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap Nirvana Skrier atau pembersih Nirvana. Tidak banyak monster tua Nirvana Saterer. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian semua pembudidaya tersebut. Mereka semua bertepuk tangan dan beberapa bahkan pergi untuk berjongkok di dekatnya. Wang Lin dengan tenang menangani mereka saat dia melihat ke arah kepadatan dan melihat Likian Mei di kedamaian. Likian Mei memperhatikan Wang Lin dan tertawa kecil. Mata seterang bintang. Sesaat setelah Wang Lin memasuki lapangan lelang, seorang tetua berbaju merah masuk bersama seorang pria parubaya. Setelah melihat Wang Lin, dia tertawa bahak. Bagi rekan penggarap lu, datang ke pepelangan sederhana saya adalah suatu. Kehormatan bagi Sekte Giok berharga saya. Wang Lin memperkenalkan sesepuh berbaju merah ini. Dia adalah salah satu orang yang mengunjunginya selama dua hari terakhir mewakili Sekte Giok berharga. Jadi itu pena tua Cao. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan kepuasan pada tangannya. Orang tua berbaju merah itu sangat sopan. Dia tidak berani meremehkan pemuda berkulit putih di hadapannya ini. Setiap kali dia memikirkan bagaimana Wu Qing meninggal, dia akan gemetar. Sebelum dia mengunjungi Wang Lin atas nama Sekte Giok berharga, dia jelas menyadari bahwa orang ini tidak normal. Ketenangan dan ucapan serta sedikit ilusi setiap kali dia menatap mata Wang Lin sudah cukup mengejutkannya. Kemudian, dia melaporkan semua ini kepada ketua Sekte. Setelah merenung dalam waktu lama, Master Sekte mengirimkan pesan. Tidak ada murid Sekte yang dapat menyinggung perasaan orang ini di Peng Lai. Apakah dia bagian dari Sekte Dewa atau bukan, tidak ada ketentuan dengan Sekte Giok berhargaku. Fakta bahwa dia mampu membunuh Wu Qing dengan begitu mudah sudah cukup untuk dihormati. Pria tua berbaju merah berbicara dengan Wang Lin sebentar sebelum melihat ke langit. Dia tersenyum pada Wang Lin dan berkata, rekan penggaraplu, peletangan akan segera dimulai. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin dilelang, Anda harus melakukan konstruksi. Wang Lin berpikir sedikit. Dia memang memiliki beberapa barang yang ingin dilelang untuk ditukarkan dengan kristal asal sebanyak mungkin. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Mungkin juga, saya memiliki dua harta yang ingin saya lelang. Oh, harta yang ingin dilelang oleh rekan penggaraplu mungkin tidak normal. Pria tua berbaju merah itu mengungkapkan sedikit ketertarikan. Wang Lin tidak berbicara saat dia mengangkat tangan dan mengulurkan tangan. Retakan di ruang penyimpanan ini terbuka dan dua benda yang dikelilingi cahaya hitam terbang ke arah lelaki tua berbaju merah itu. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia memandang Wang Lin. Dia melihat ada segel pada harta karun itu dan karena itu tidak memeriksanya dengan akal ilahi. Dia membiarkan pandangan setiap berkumpul-berkumpul dan melihat dengan jelas bentuk harta karun sebelum menyimpannya. Wang Lin memandang pria tua berbaju merah dengan senyuman yang bukan senyuman dan memegang tangannya. Orang tua itu terbatuk dan lembut berkata, orang tua ini pertama-tama akan mengirimkan dua barang ini kepada tetua yang bertanggung jawab atas peletangan. Rekan kultifator Lu dapat yakin. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Orang tua itu adalah orang yang menarik. Tatapan Wang Lin menyapu punggung lelaki tua itu. Setelah lelaki tua berbaju merah itu pergi, tetangga lain datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Ini termasuk cendikiawan berkulit putih dan wanita cantik dari peletangan Master Asian Pine. Yang ketiganya bukanlah orang asing. Setelah mereka berbicara sejenak, alun-alun mulai bergetar dan semua orang tercengang. Tanah berguncang lebih keras dan retakan muncul di sekitar alun-alun, 16 loh batu besar melayang ke udara. Ke-16 loh batu ini pecah dari dalam tanah dan berhenti setelah berada seribu kaki di udara. Cahaya mulai mengelilingi tablet. Pada saat yang sama, bumi di sekitar 16 tablet tersebut terus bergetar dan lebih dari 40 tablet yang lebih kecil terbang keluar dari tanah. Mereka berhenti ketika berada 800 kaki di udara. Ini belum berakhir. Setelah 40 tablet ini terbang, lebih dari 100 tablet terbang keluar dan berhenti 500 kaki di udara. Tablet ini membentuk formasi raksasa. Ini bukan pertama kalinya mayoritas pemilih berpartisipasi dalam lelang ini, jadi mereka tidak terkejut. Mereka semua berpencar dan duduk di berbagai tablet berdasarkan tingkat budidaya dan statusnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah maju. Dia tiba di atas. Salah satu dari 16 loh batu di depan dan duduk. Tidak ada yang mengejutkan dia bisa duduk di sana, tampaknya cukup jelas bagi semua orang. Melihat sekelilingnya, semua pembudidaya yang duduk di 16 tablet ini adalah monster Tuan Irvana Saterer dan Wang Lin memperkenalkan sebagian besar dari mereka. Setelah hampir semua orang duduk, bayangan menawan tiba di tablet batu Wang Lin. Li Qian Mei menuangkan mata pada Wang Lin dan duduk dengan tenang. Setelah duduk, Li Qian Mei berbisik seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, aku akan pergi. Saat dia duduk di sisi Wang Lin, angin bertiup kencang menyebabkan beberapa helai rambut berkibar di hadapan Wang Lin. Aroma lembut dari tubuhnya jelas memasuki hidung Wang Lin. Aromanya sangat ringan. Sama seperti ketenangan Li Qian Mei, bisa menenangkan hati seseorang. Saat ini, pelanggan dimulai. Orang yang bertanggung jawab atas peletangan tersebut adalah seorang tetua dari sekte Giok berharga dengan wajah persegi. Dia melayang di atas kotak dengan benda pertama. Itu adalah harta karun seperti lonceng dengan sejumlah tato binatang buas yang terukir di atasnya. Setelah menyadari rambutnya sendiri mencapai Wang Lin, wajah Li Qian Mei menjadi sedikit merah. Dia segera menarik rambutnya ke belakang dan dengan santai mengikatnya. Kapan? Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qian Mei tetapi melihat ke arah tetua sekte Giok harta karun yang sedang menjelaskan efek dari harta karun itu. Saya akan pergi setelah pelangangan. Li Qian Mei berkata lembut, matanya menatap ke langit di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan mengirimmu pergi. Pada saat ini, bel telah terjual dan tetua dari sekte Giok berharga mengeluarkan item kedua. Itu adalah sebuah pil. Li Qian Mei mengungkapkan senyuman lembut. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Dia dengan lembut berkata, bagaimana kamu akan mengirimku pergi? Maukah kamu mengirimku pergi dari Peng Lai? Oke. Wang Lin mengangguk dan masih tidak melihat ke arah Li Qian Mei. Li Qian Mei melihat ke sisi wajah Wang Lin. Dia merenung sejenak dan dengan lembut berkata, atau kirim aku ke wilayah peringkat sembilan. Wang Lin berpikir dalam hati. Atau kirim aku ke sekte Iblis dan tahan invasi binatang buas bersamaku. Suara Li Qian Mei sangat indah. Itu seperti musik yang melingkari telinga Wang Lin. Wang Lin masih diam. Li Qian Mei berbalik. Dia melihat kekenyangan dan desahan nafas. Saat ini, item kedua telah terjual. Tetua dari sekte Giok berharga mengeltu adalah sebuah lukisan. Tidak ada gunung di atasnya, tetapi sungai dan danau di atasnya bergerak dan terlihat sangat nyata. Li Qian Mei mengingat waktu yang lama dan dengan lembut berkata, Saya awalnya tidak akan pergi sepagi ini, dan masih ada beberapa hal yang belum saya pahami. Namun, guru mengirimkan panggilan kemarin. Binatang buas di sekte Iblis tiba-tiba meningkat. Semua murid sekte peringkat sembilan harus dikerahkan untuk membantu secepat mungkin. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi kali ini. Wang Lin perlahan berkata, Semoga perjalananmu aman. Saat kamu melawan Wu Qing, aku tidak bertindak karena... Li Qian Mei ragu-ragu tetapi diselak oleh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Saya mengerti. Li Qian Mei memandang Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berbisik, Apakah kamu benar-benar mengerti? Wang Lin tidak menjawab tetapi melihat lukisan di tangan orang tua itu seperti yang ditawarkan oleh para penggarap. Setelah memikirkannya sedikit, maka langsung menyebar. Lukisan ini, aku akan mengambil. Setelah dia berbicara, semua orang yang menawarkan berhenti. Mereka semua memandang Wang Lin dan tidak lagi menawarkan. Tidak ada yang berani bersaing dengan Wang Lin. Masalah Wu Qing diketahui oleh semua orang. Alasan Wu Qing meninggal, selain karena keserakahannya, adalah karena bersaing dengan Iblis ini untuk mendapatkan harta karun. Tangan kanan Wang Lin meraih dan mengeluarkan gulungan dari tetua Sekte Giok berharga. Dia membukanya, mengeluarkan banyak, dan memutarnya kembali. Untuk pertama kalinya dia melihat wajah cantik Li Qian Mei yang bisa membuat jantung berdebar kencang dan matanya tenang. Hadiah untukmu. Wang Lin menyerahkan lukisan itu. Li Qian Mei diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengambil lukisan itu. Dia berdiri sambil menggigit bibir bawahnya dan berbisik, Jika Anda menemukan orang yang menemukan batu giok dari Sekte Penghancur Surga, tolong sampaikan kepadanya pesan ini, Sekte Penghancur Surga menyambutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Wang Lin dan bergerak seperti kupu-kupu yang menari. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang menakjubkan dan dia perlahan menghilang di depan mata para penggarap. Dia masih memegang lukisan itu. Tidak lebih baik melupakan satu sama lain, bukan. Tidak lebih baik melupakan satu sama lain. Iya, Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qian Mei saat dia pergi. Hati Wang Lin tidak tergerak untuk wanita yang juga bernama Li ini. Hatinya sudah mati, ia telah mati saat deru kemarahan di bulan. Hatinya telah terkoyak-koyak saat Liu Mei mengeluarkan jiwa kesal itu. Daripada kita saling bergantung pada satu sama lain, bukankah lebih baik kita melupakan satu sama lain? Dua jenis emosi yang berbeda mewakili dua sikap yang berbeda terhadap kehidupan dan juga dua pilihan yang berbeda. Sepanjang hidup Wang Lin, dia telah bertemu banyak wanita yang lebih cantik, lebih berbakat, dan lebih baik dari Li Qian Mei dalam segala aspek. Apakah itu kupu-kupu merah, Si Zifeng, Liu Mei, Mu Bing Mei, Lu Yan Fei, atau hanya beberapa yang pernah ia temui sebentar? Semua wanita ini lewat, tapi pada akhirnya, hanya Li Mu Wan dan Liu Mei yang memasuki hatinya. Wang Lin bukanlah orang yang memahami emosi. Perubahan di awal hidupnya telah membuatnya menjadi iblis pembunuh, dan kedua tangannya berlumuran darah. Bahkan mereka yang memproklamirkan diri sebagai setan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dia tidak mengerti cinta. Jika dia pernah melakukannya, dia hanya memiliki pemahaman yang bodoh tentang hal itu ketika dia masih muda dan belum mulai menghargai. Dia membayangkan suatu hari nanti dia akan lulus ujian dan menjadi pejabat. Dia kemudian akan kembali ke rumah dengan seorang istri di sisinya. Bersama-sama mereka akan menemani orang tuanya sampai tua. Namun, setelah kejadian dengan keluarga Teng, Wang Lin bahkan meninggal satu kali, dan ini sangat mengubah kepribadiannya. Kesedihan mencerahkannya. Budidaya, budidaya, dunia budidaya hanya peduli pada yang kuat. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui perasaannya terhadap Li Mu Wan. Setelah Li Mu Wan meninggal, dia menghabiskan lebih dari seribu tahun dalam kesendirian. Dia berjalan melalui kesepian dalam keadaan meramalkan, dan saat dia berjalan menuju cuaca buruk, dia terus-terusan mengingat sebuah perasaan. Lambat laun, seiring bertambahnya usia, dia mengerti. Li Mu Wan telah masuk ke dalam hatinya ketika dia mengingat seribu tahun terakhir ini. Dia telah masuk sangat dalam, sangat dalam. Wanita lainnya, Liu Mei, juga masuk ke dalam hati Wang Lin, tetapi jalannya sangat berbeda. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Pada akhirnya, Liu Mei tetap menang. Tapi kemenangan ini adalah dia merobek hati Wang Lin yang sudah mati dan mengubur dirinya di dalam. Hati Wang Lin mati dan tercabik-cabik oleh orang lain. Dia tidak berdaya, lebih baik melupakan satu sama lain. Kepergian Li Qian Mei dan menjulurkan rambut birunya mengungkap identitasnya. Di seluruh Cloud C, dia adalah satu-satunya orang. Dengan rambut biru, dia tidak harus melakukan ini, tapi dia tetap melakukannya. Jenius dari Sekte Pemecah Surga Peringkat 9, Li Qian Mei, duduk di sebelah Wang Lin dan juga dianugerahi lukisan karya Wang Lin. Hal ini terlihat oleh semua penggarap di sekitarnya. Li Qian Mei telah menggunakan metode ini untuk memberikan jawaban kepada orang-orang apakah Wang Lin adalah anggota Sekte Dewa atau tidak. Pelelangan berlanjut, tetapi pandangan para penggarap di sekitarnya terhadap Wang Lin berbeda. Sebelumnya, banyak yang tidak yakin dengan identitas Wang Lin sebagai anggota Sekte Dewa. Ada keraguan yang tersembunyi di hati mereka, tapi itu tersembunyi dengan baik. Namun, sebagian besar keraguan ini terhapus dengan kepergian Li Qian Mei. Item berikutnya yang dilelang adalah Batu Gunung. Penatua yang bertanggung jawab atas pelangangan memandang Wang Lin dan sesuatu muncul di tangannya. Ini adalah Batu Gunung yang tidak lengkap. Itu rusak di mana-mana dan berantakan, itu terlihat sangat jelek. Melihat Batu Gunung itu, Wang Lin sepertinya kembali ke semua pertarungan yang dia alami di Alhaven. Batu Gunung itu juga runtuh di sana. Wang Lin hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini dan memadatkannya. Itu menjadi harta tak berguna di ruang penyimpanannya. Seribu Batu Giyok Surgawi Setelah hening beberapa saat, sebuah suara keluar dari para penggarap di sekitarnya. Sarjana berkulit putih yang mengenal Wang Lin dengan lembut berkata, 5.000 Batu Giyok Surgawi Tetua Daus Pelsekte yang duduk di salah satu tablet di depan dengan tenang berkata, 10.000 Batu Giyok Surgawi Tidak ada orang lain yang menawarkan batu ini. Selain beberapa kekhawatiran yang kuat, kebanyakan orang menganggapnya tidak berharga. Namun, sebelumnya, ketika Wang Lin menyerahkan barang-barang itu ke Sekte Giyok berharga, semua orang dapat melihat dengan jelas apa kedua harta itu. Semua orang tahu bahwa Batu Gunung ini milik Wang Lin. Hanya 10.000 Batu Giyok Surgawi untuk berteman dengan Wang Lin adalah sesuatu yang ingin dibelanjakan oleh para petani ini. Di Lautan Awan, 10.000 Batu Giyok Langit bukanlah jumlah yang kecil. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan membentuk segel dan batasan terbang menuju Batu Gunung. Benda itu jatuh ke atas batu dan riak begelombang sebelum menghilang. Aura kuno tiba-tiba menyebar dari Batu Gunung. Aura kuno ini mengandung jejak waktu. Hal ini segera menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi serius. Para pertarungan penghancur Nirwana tidak begitu bertahap. Namun para penggarap Nirvana Skrier dan Nirvana Klinser semuanya menatap Batu Gunung itu dan mulai merenung. Jiwa Gunung Wanita cantik yang mengenal Wang Lin sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati melihat batu itu sebelum mengendurkan penutupnya dan berkata, Sayangnya, batu itu rusak. Ini bukan batu gunung biasa, ia memiliki energi spiritual surgawi. Mungkinkah benda ini adalah gunung alam surgawi? Pelajar berpakaian putih dengan tenang berkata, 20 ribu batu giyok surgawi. Walaupun benda ini tidak berguna bagi kami para penggarap penghancur Nirwana, para junior di sekte dapat memahami mantra di dengan lagi, kemungkinan besar benda ini berasal dari alam surgawi dan kemudian disempurnakan menjadi ini. Tetua dari sekte mantra dao merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, 30 ribu batu giyok surgawi. 40 ribu batu giyok surgawi. Sebuah suara datang dari kejauhan. Itu adalah Ouyang Long, yang sedang duduk di atas loh batu di belakang. Tetua dari sekte mantra dao berkata, seribu kristal asal. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada orang lain yang mencoba menawar dan pada akhirnya tetua dari sekte mantra dao pengakuan. Meskipun batu gunung ini jarang ditemukan, namun tidak menimbulkan heboh dalam peletangan, paling-paling hanya berupa riak. Namun, kejutan yang dibawa oleh item berikutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Wang Lin. Harta karun ini adalah baju besi. Tetua dari sekte giyok berharga napas dalam-dalam. Ada sedikit keraguan dan kegembiraan di matanya. Dia percakapan tangan dan gumpalan gas hitam muncul. Ada bentuk samar dari baju zirah di dalamnya. Saat gas hitam ini muncul, ekspresi beberapa pembudidaya di sekitarnya berubah dan mereka tampak tertutup. Ini termasuk lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka, cendikiawan berkulit putih, dan teman-temannya. Saya meminta rekan kultifator Lu untuk membuka segelnya agar kita dapat melihat lebih baik. Orang tua itu memegang tangan Wang Lin dan mengungkapkan bahwa barang ini milik Wang Lin. Wang Lin memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. Setelah merenungkan sedikit, tangan menunjuk ke arah baju zirah dan sebuah tindakan terbang ke arah gas hitam. Gas hitam itu tampak mendidih saat ia bergejolak dengan keras dan lapisan-lapisannya menghilang. Akhirnya, semua batasan hilang dan gas hitam tidak lagi kabur. Ia dengan cepat berkontraksi menjadi baju zirah hitam dan mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Energi iblis ini begitu kuat sehingga dunia berubah warna. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit. Itu benar-benar hitam dan diputar perlahan. Saat segel pada armor itu dilepas, lingkungan sekitar menjadi sunyi sepenuhnya. Mata semua penggarap terbuka lebar dan bahkan monster tua penghancur nirwana pun terkejut. Mata mereka bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Beberapa petani berdiri kaget dan rasa tidak percaya memenuhi mata mereka. Pria tua dengan wajah penuh bekas luka itu tersentak dan tertegun. Armor Iblis Sekte Dewa Armor Iblis Ilahi Itu benar-benar Armor Iblis Ilahi. Armor Iblis Ilahi yang hanya dimiliki oleh Sekte Dewa. Energi Iblis darinya sangat padat, itu seharusnya menjadi Armor Iblis Ilahi peringkat 4. Seluruh peletangan mulai heboh karena kemunculan baju zirah ini. Para pembudidaya yang bisa datang ke peletangan ini semuanya berpengetahuan luas, sangat kuat, dan kuat secara mental. Namun, pada saat ini, kekuatan mental mereka runtuh karena Armor Iblis Ilahi ini. Tetua dari Sekte Mantra Dao memegang tangan Wang Lin dan berkata, Rekan kultifator lu, apakah kamu benar-benar ingin menjual ini? Setelah dia berbicara, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Menatap semua orang pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat baju besi iblis yang dipakai. Dia tidak berpikir bahwa bahkan baju besi ini secara tak terduga berhubungan dengan Sekte Dewa. Ketertarikan yang kuat terhadap Sekte Dewa Laut Awan muncul di hati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Saya hanya ingin kristal asal. Bagus, saya siap mengeluarkan 3.000 kristal asal untuk membeli ini. Kata sesepuh dari Sekte Mantra Dao dengan nada tegas. Wanita ini menawarkan 5.000 kristal asal. Wanita tua yang menukarkan peta bintang kepada Wang Lin memandangi baju besi itu dengan misterius di matanya saat dia mengajukan penawaran. Sarjana berbaju putih itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya yakin kalian semua ingin membeli ini untuk mempelajari Mantra Sekte Dewa. Hanya anggota Sekte Dewa yang memiliki benda seperti ini, dan jarang bocor. Saya harus mendapatkan ini. Saya menawarkan 8.000 kristal asal. Tetua Dao Spell Sekte Ragu-Ragu sejenak dan mengatupkan giginya. 10.000 kristal asal. Sekte Mantra Dao tidak memiliki banyak kristal asal, 10.000 sudah menjadi batasnya. Saat harga ini keluar, para petani di sekitarnya tersentak. Lelang tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh kebanyakan orang. Tepat pada saat ini, sebuah suara eksentrik menggema. Perangkat 7 Miluo Sekte menawarkan 13.000 kristal asal. Para penggarap di sekitarnya semuanya memandang. Itu adalah seorang pemuda. Berbaju kuning yang memegang kipas di tangannya yang melakukan perjanjian tersebut. Tetua dari Sekte Mantra Dao membuka baju besi itu dan menghela nafas. Dia berhenti menawar. Sisanya ingin. Ini adalah batasnya. Mereka tidak memiliki banyak kristal asal. 15.000 kristal asal. Suara Ouyang Long menggema, dan ada sedikit getaran di dalamnya. Apalagi harga tersebut membuat pikiran bergetar. Pemuda berbaju kuning mengerutkan kening dan berkata, 18.000 kristal asal. 20.000 kristal asal. Ouyang Long mengatupkan giginya. 25.000 kristal asal. Ada kilatan rasa dingin di mata pemuda berbaju kuning. Pukul 3.30.000 kristal asal. Keringat muncul di dahi Ouyang Long. Kamu hanya dari peringkat 5 sekte giyok berharga, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kristal asal. Pemuda berbaju kuning berdiri dan menatap ke arah Ouyang Long. Ada kilatan niat membunuh di matanya, tapi dia mengenali identitas Ouyang Long. Kristal asal adalah milik saya pribadi. Saya tidak perlu melaporkan ini ke sekte Miluo Anda. Sebuah suara kuno datang dari kejauhan dan kemudian seberkas cahaya mendarat di sebelah Ouyang Long, mengungkapkan bahwa itu adalah Master Ashen Pine. Pemuda berpakaian kuning dan berkata, 35.000 kristal asal. 40.000. Master Ashen Pine sangat tenang, seolah-olah 40.000 kristal asal ini tidak berarti dia. Pemandangan yang tidak normal ini segera menyebabkan para penggarap di sekitarnya memandang Master Ashen Pine dengan kaget. Master Sekte Ashen adalah ketua dari sekte giyok berharga yang bahkan tidak perlu bertatap muka dengan Master Sekte. Dia memiliki banyak murid langsung dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Master Sekte. Namun, hatinya sangat rendah, jadi Master Sekte tidak pernah bertanya tentang semua batu giyok langit dan kristal asal yang dia kumpulkan. 50.000 kristal asal Pemuda berbaju kuning menatap Master Ashen Pine dan mengatupkan giginya. Tuan Ashen Pine mencibir. Dia tidak peduli untuk mengungkap fakta bahwa dia memiliki sejumlah besar kristal asal dan menarik perhatian daerah atas. Setelah hari ini, dia akan pergi dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali ke Peng Lai. Belum lagi peluang suksesnya kali ini akan jauh lebih besar. Begitu dia berhasil, tingkat kehancurannya akan meningkat pesat, dan setelah itu, dia tidak perlu takut. Master Ashen Pine meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia dengan tenang berkata, 60.000 Anda, pemuda berpakaian kuning menarik nafas dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, dia hendak menawarkan. 70.000 Master Ashen Pine dengan dingin menatap pemuda berbaju kuning dan tiba-tiba tersenyum. Sekte Miluomu tidak membawa banyak orang dan melakukan perjalanan kembali ke wilayah peringkat 7 masih jauh. Anda harus berhati-hati dalam perjalanan pulang. Lingkungan sekitar segera menjadi sangat sunyi dan pemandangan mereka di Master Ashen Pine. Sangat jarang seseorang mengancam seseorang dari Sekte Peringkat 7. Dukungan apa yang dimiliki Master Ashen Pine ini agar berani begitu berani. Pemuda berbaju kuning memandang Master Ashen Pine. Setelah sekian lama, dia bersinar dingin dan terbang ke Cakrawala. Ekspresi Master Ashen Pine netral saat dia memegang tangan Wang Lin. Dia kemudian melemparkan tas dan mengulurkan tangan ke arah baju zira itu. Armor itu terbang ke tangannya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menunjukkan senyuman. Rekan penggarap lu, depositnya juga ada di dalam tas. Sebanyak 80 ribu kristal asal. Mari kita pergi. Wang Lin menangkap tas itu dan menyesapnya dengan akal sehatnya sebelum diam-diam menyimpannya. Master Ashen Pine memiliki tingkat peretasan yang tinggi dan sangat licik. Dia juga orang yang kej liciknya dia, dia tidak bisa menandingi Olsir. Wang Lin bahkan berani melawan Olsir, jadi bagaimana dia bisa? Takut pada Master Ashen Pine belaka. Setelah sedikit menganggu, Wang Lin melangkah maju dan terbang ke langit. Master Ashen Pine tersenyum dan terbang juga. Dia dan Wang Lin menghilang ke lanskap kota. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang berminat melanjutkan pelanggan ini dan semuanya pergi. Setelah meninggalkan Peng Lai, Wang Lin dan Master Ashen Pine bergerak dengan kecepatan ekstrim menembus kabut bintang. Tepat pada saat ini, suara seruling bergema di dalam kabut. Kabut bintang di perbincangan bergejolak dan Likian Mei yang berambut biru perlahan berjalan keluar dan tersenyum. Wang Lin berhenti dan berpikir sedikit. Dia berbalik ke arah Master Ashen Pine dan perlahan berkata, Rekan Kultifator Ashen Pine, pergilah dulu. Aku akan menyusulnya nanti. Master Ashen Pine tersenyum dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Wang Lin. Dia kemudian tertawa dan berkata, Rekan penggarap lu dapat pergi ke lokasi yang ditandai di peta. Beberapa teman lamaku akan menunggu di sana. Dengan itu, dia menatap Likian Mei dan menggenggam tangannya sebelum terbang menuju kabut. Dia tidak khawatir Wang Lin tidak akan datang. Wang Lin memandang Likian Mei dan setelah merenung sebentar, dia dengan tenang berkata, Apakah kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali? Likian Mei berkedip dan berbisik, Aku akan pergi, tapi aku ingat kamu bilang kamu akan mengirimku pergi. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, Saya akan mengirim Anda ke sini. Dengan tingkat plugin Anda, seharusnya tidak ada banyak bahaya bagi Anda di sana, tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Likian Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Siapa yang tahu? Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah saya pergi. Dari nada suara guru, wabah ini tampaknya cukup serius. Wang Lin diam-diam merenung. Melihat Wang Lin tidak bermaksud berbicara, Likian Mei mengerutkan keningnya. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Wan Ashen Pain itu sangat tertutup. Awalnya aku bermaksud pergi bersamamu. Likian Mei dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan melepaskan gelang zamrut dari tangan pengirim pesan. Anda menjawab tiga pertanyaan saya sebelumnya dan kami setuju saya memberi Anda satu item per pertanyaan. Saya belum memberi Anda item ketiga. Ini adalah harta pelindung. Anda harus menyimpannya untuk melindungi diri Anda sendiri. Likian Mei menyerahkan gelang itu kepada Wang Lin. Wang Lin memandang Likian Mei dengan tampilan yang agak rumit. Dia mengambil gelang itu dan melihatnya sekilas. Masih hangat dari tubuh Likian Mei. Dia menarik kepalanya dan mengembalikannya ke Likian Mei. Likian Mei memandang Wang Lin dan dengan tenang bertanya, Mengapa kamu tidak bersedia? Itu terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dengan itu, Wang Lin berbalik dan hendak pergi. Likian Mei dengan tenang melemparkan gelang giyok itu ke samping. Itu menjadi berubah seberkas cahaya dan menghilang di antara kabut bintang. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku juga tidak menginginkannya. Wang Lin diam-diam menatap Likian Mei. Karena kamu tidak menginginkan barangku, ambil kembali lukisan ini. Likian Mei menggerakkan tangannya. Sebuah lukisan muncul dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Likian Mei dengan tenang berkata, Danau dan sungai di lukisan itu indah, tapi kurang vitalitas, jadi saya tambahkan beberapa hal. Setelah mengambil lukisan itu, Wang Lin tidak membukanya, Tetapi setelah memikirkannya sebentar, tangannya menerima tangan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Sinar cahaya mendarat di tangan Wang Lin. Cahaya keemasan menghilang dan berubah menjadi pena. Wang Lin mengulurkan tangannya dan mulai menggambar tanda dengan pena. Tangannya tidak berhenti saat dia menggambar pukulan demi pukulan. Baru setelah rune itu menjadi sangat rumit dia berhenti. Pena ini adalah harta surgawi, dan ketika digunakan dengan rune ini, Anda seharusnya dapat menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dengan tingkat kekuatan Anda. Wang Lin melepaskan penanya. Cahaya keemasan mengelilingi pena saat melayang di laut. Tidak lagi memandang Li Qian Mei, Wang Lin berbalik dan terbang ke kejauhan. Anda menjawab tiga pertanyaan saya. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Li Qian Mei tersenyum ketika dia melihat kemana Wang Lin menghilang. Dia mengambil serulingnya, meletakkannya di dekat mulut, dan mulai memainkannya. Suara seruling menggema menembus kabut. Ketika Wang Lin mendengar seruling di pemandangan, dia melihat lukisan di tangannya. Dia membukanya dan melihat sungai dan danau sudah tidak ada lagi. Mereka telah mengering dan ada dua ikan yang tergeletak bersebelahan, menjaga satu sama lain tetap hidup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjukkan senyum masam. Ia menyingkirkan lukisan itu dan terbang menjauh dari suara seruling. Setelah sekian lama, Li Qian Mei meletakkan serulingnya dan penggantinya. Dia menyingkirkan pena emasnya dan berjalan menuju lemah. Wang Lin bergerak seperti kilat sesuai dengan peta yang diberikan Master Asian Pine di atasnya dan berlari menembus kabut. Namun, sesaat kemudian, dia berhenti dan menatap lurus ke depan. Di dalam kabut tidak jauh darinya ada cahaya zamrut yang terang, dan ada gelang yang mengambang di sana. Bukan hanya Wang Lin, bahkan Li Qian Mei pun tidak menyangka gelang yang dia lempar secara acak akan berakhir di sepanjang rute yang akan diambil Wang Lin. Apalagi jika dia melemparkannya ke arah yang benar, ruangannya sangat luas dan dipenuhi kabut. Meskipun terjadi sama, kesempatan untuk melihatnya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Wang Lin diam-diam melihat gelang giok itu untuk waktu yang lama sebelum mengulurkan tangan. Gelang batu giok itu jatuh di tangan. Dia menghela nafas dan terbang menjauh. Ada benua pembohong yang sangat kecil tidak jauh dari Peng Lai di wilayah peringkat 5. Tidak ada binatang buas di sana dan para pembudidaya jarang datang ke sini. Namun, saat ini ada tiga petani yang duduk di sana. Puan Asian Pine, tempat itu adalah tempat paling rahasia di antara kita. Mengapa kamu ingin orang bernama Lu itu datang? Orang yang berbicara adalah lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka. Dia adalah orang tua yang sama yang ditemui Wang Lin di peletangan Master Asian Pine. Master Asian Pine duduk di sana dengan ekspresi tenang dan berkata, orang itu dapat menggunakan war spirit print. Dengan dia di sana, peluang keberhasilan saya akan meningkat sebesar 20%. Selain itu, saya harus menyusahkan mantra rekan penggarap Zhao untuk memimpin. Setelah selesai, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, rekan penggarap Zhao akan memilih tiga bahan terlebih dahulu. Pandangan Tuan Asian Pine persinggungan pada orang lain. Ini juga seseorang yang Wang Lin kenal. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Wanita tua itu berkata dengan suara serak, saya akan melakukan yang terbaik. Tepat pada saat ini, kabut di atas benua bergolak dan tawa melengking begelombang. Kabut disingkirkan dan seorang lelaki tua mengenakan jubah taoisme hitam putih dengan mahkota di kepalanya muncul. Hanya dengan beberapa langkah, dia tiba di samping mereka berpura-pura seolah-olah dia telah menggunakan pembengkokan spasial. Saat lelaki tua ini muncul, bau darah pekat muncul. Ada banyak pecahan jiwa yang tersembunyi di kabut di belakangnya. Mereka kadang-kadang menampakkan kepala mereka dan mengeluarkan tangisan tanpa suara namun sedih. Tuan Asian Pine, saya bertemu beberapa musuh sepanjang jalan, jadi saya agak terlambat. Wajah lelaki, tua itu pucat, tapi matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Tuan jiwa awan, mata lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka itu muncul saat dia melihat mahkotanya. Wajah lelaki tua bermahkota itu bergerak-gerak dan dia menunjukkan senyuman suram. Rekan penggarap Pang, kita ketemu lagi. Setelah itu, dia melihat ke arah wanita tua itu, dan pada akhirnya diasingkan pada Master Asian Pine. Tuan Asian Pine, apakah hanya kita yang berempat? Master Asian Pine perlahan berkata, ada tiga lagi. Mereka akan segera tiba di sini. Tepat setelah dia berbicara, kabut bintang bergejolak sekali lagi dan seseorang keluar. Jubah putih, rambut hitam berkibar, dan acuh tak acuh. Wang Lin keluar dari kabut dan melihat mereka berempat. Junior Pembersi Nirwana, Master Asian Pine, Anda ingin Junior Pembersi Nirwana terlibat dalam hal ini? Tuan Awan Jiwa mengerutkan kening. Dia bukan Junior Pembersi Nirwana. Tuan Asian Pine tersenyum. Oh, mata Tuan Cloud Soul berbinar. Ketika Wang Lin mendekat, dia membayangkan bayangan tangan dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Penghancur Nirwana tahap tengah. Ketika Wang Lin mendekat, dia menatap lelaki tua bermahkota itu dan merasakan niat membunuh yang mengerikan dari lelaki tua ini. Orang ini juga menggunakan jiwa untuk mantranya, dan dia jelas merupakan seorang yang rentan jahat yang terkenal di Lautan Awan. Pada saat ini, saat Master Cloud Soul memperkenalkan lengan bajunya, gelombang fragmen jiwa yang tak ada habisnya menyerang Wang Lin untuk meningkatkannya. Mata Wang Lin berbinar. Tangan di dekatnya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dan diluncurkan dengan pecahan jiwa itu. Gemuruh menggelegar bergema dan kabut bintang di sekitarnya semuanya terdorong mundur. Hembusan angin yang ditimbulkan oleh pecahan jiwa saat mereka mengeluarkan suara melengking, dan sebagian kecil dari mereka segera runtuh. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur lima langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar dan meninggalkan jejak kaki yang di dalamnya. Setelah lima langkah, wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Master Ashenpain dan berteriak, Master Ashenpain, apa artinya ini? Master Ashenpain tertawa ketika dia berdiri dan menggeratkan tangannya. Ada kilatan cahaya emas, dan cahaya emas itu tiba-tiba berubah menjadi ribuan pedang terbang. Pedang ini terbang dihubungkan bersama dengan satu klik untuk membentuk tirai pedang dan menghentikan serangan pecahan jiwa Master Cloud Soul lagi. Master Cloud Soul, rekan penggarap lu adalah tamu terhormat yang saya undang. Saya harap Anda akan memberikan wajah pada orang tuanya. Master Cloud Soul, yang mengenakan mahkota, dengan tatapan dingin Wang Lin dan menunjukkan senyuman palsu. Kamu menyembunyikan dirimu sendiri, tetapi kamu memiliki mantra penghancur nirwana. Saat dia berbicara, tangannya terulur dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka berubah menjadi sembilan api jiwa raksasa di belakangnya. Mereka mengeluarkan suara berderak saat terbakar. Rekan penggarap lu, Master Cloud Soul hanya menguji kekuatan Anda dan tidak memiliki niat jahat. Mohon tidak disetujui. Master Ashen Pine tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ekspresi Wang Lin Muram dan dia tidak berbicara. Dia duduk tidak jauh dari mereka dan melihat ke tempat yang asing. Dia tidak mengungkapkan emosi di wajahnya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tuan Ashen Pine mencibir di dalam hatinya. Dia dan Master Cloud Soul saling memandang dengan halus dan kemudian dengan cepat menariknya. Master Cloud Soul mengirimkan pesan ke telinga Master Ashen Pine. Orang ini memang memiliki kemampuan untuk membunuh Wu King, tetapi masih ada kesenjangan. Antara dia dan para penggarap Nirvana Saterer tingkat menengah seperti kita. Jika aku menyerang sendiri, aku bisa membunuh dalam 10 napas waktu. Jika kita bergabung bersama, kita bisa langsung membunuhnya. Master Ashen Pine menutup matanya dan mengirimkan pesan kepada Master Cloud Soul. Yang paling membuat takut dia bukanlah kemungkinan identitasnya sebagai anggota sekte dewa. Itu karena dia jelas seorang pembersih Nirwana, tapi mantranya bisa langsung membunuh Wu King. Dia jelas menyembunyikan budidayanya. Jika saya tidak mengetahui tingkat kemundurannya yang sebenarnya, hal itu mungkin menghambat banyak hal. Namun, setelah melihat kalian berdua bertarung, aku sedikit lega. Namun, orang ini sangat licik, jadi kita masuk, coba uji dia beberapa kali lagi. Mata Master Cloud Soul berbinar setuju. Wang Lin menundukkan kepalanya saat dia duduk di sana sehingga tidak ada yang bisa melihat kilatan rasa dingin di matanya. Meskipun dia tampak seperti menggunakan kekuatan penuh, dia sebenarnya menahan diri. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya dihadapan monster-monster tua ini. Nirvana Saterer tahap pertengahan memang sangat kuat. Hanya energi asal yang terkandung dalam mantra itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang penggarap Nirvana Saterer tahap awal. Perbedaannya seperti pria muda dan pria kuat. Namun, jika aku bertarung dengan harta terkuatku, bukan berarti aku akan kalah. Yang perlu saya cegah adalah Master Ashen Pine dan orang itu bekerja sama. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun petunjuk tentang apa yang dia pikirkan. Orang tua dengan wajah penuh bekas luka melihat seluruh pertempuran. Dia diam-diam memutar cincin di lehernya dan sesekali melewati Master Ashen Pine. Masih ada wanita tua berbaju hijau yang dengan tenang duduk di sana dengan mata tertutup. Dia tidak melihat apa yang terjadi sama sekali, seolah-olah dia sedang tidur. Waktu menetap angsur berlalu, siang dan malam bercampur di benua liar yang tertutup kabut ini. Tidak mungkin membedakan antara malam dan siang. Setelah sekitar satu jam, seberkas energi pedang terbang dari jarak jauh. Energi pedang ini tampak sangat tajam dan mengandung energi pedang yang ganas. Energi pedang ini tidak membuat kabut bintang bergerak sama sekali dan langsung menembus ke arah berlima mereka. Sebelum energi pedang mendekat, tekanan pedang turun dari langit. Tekanan pedang ini mengandung aura yang sangat kejam. Tuan Ashen Pain mengangkat kepalanya dan tersenyum. Terdengar dentang dan energi pedang tiba. Itu menusuk ke bumi sebelum sesepuh bernama Pang. Itu adalah pedang sepanjang tujuh kaki dan lebarnya dua jari. Warnanya putih dan uap diselimuti, dan jejak energi dingin menyebar darinya. Rumbai emas di gagang pedang berkibar dan berputar, menyebabkan riak muncul di atas pedang. Riaknya lebih menjadi ganas dan seseorang keluar. Orang ini pendek. Sekilas, ia tampak seperti laki-laki. Jika dilihat lebih dekat, orang ini memiliki ciri-ciri yang menyimpang dan berwarna hijau seperti hantu. Dia tampak menakutkan, dan jika manusia melihatnya, mereka akan mati karena ketakutan. Dia melangkah keluar dari riak dan duduk di sisi pedang. Dia hanya setengah kepala lebih tinggi dari pedang yang ditusukkan ke tanah. Peta macam apa yang kamu berikan padaku, Tuan Ashen Pain. Butuh waktu lama untuk menemukan tempat ini. Suara orang ini tajam. Dia dengan muram memandang semua orang dan terkejut saat melihat Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Ashen Pain tersenyum lebih lebar. Adik duanmu, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Andalah yang tidak dapat menemukan tempat ini. Anak itu bersinar dan berkata dengan tajam, kamu bilang tempat itu punya pil reinkarnasi. Apakah itu benar? Master Ashen Pain, mengangguk dan berkata, itu seratus persen benar. Ketika saya masuk, saya hanya berada di wilayah luar dan tidak bisa masuk lebih dalam, tetapi saya melihat pil reinkarnasi. Namun, itu dilindungi oleh binatang buas, jadi aku tidak bisa mencapainya. Binatang buas apa? Naga kabut peringkat 12. Anak itu berpikir dalam diam, lalu matanya berbinar. Pil reinkarnasi. Ketika Wang Lin mendengar ini, ekspresinya tetap netral, tetapi hatinya tergerak. Namun, dia belum pernah mendengar tentang pil reinkarnasi sebelumnya. Melihat ekspresi Master Ashen Pain, pil reinkarnasi ini sepertinya tidak menjadi fokus perjalanannya. Sementara dia memikirkannya, muncullah Wang Lin melewati anak laki-laki itu. Anak laki-laki ini juga seorang yang termasuk Nirvana Saterer tingkat menengah. Anak laki-laki itu merenung dan berkata kepada Master Ashen Pain, jika kita tidak pergi, apakah itu berarti masih ada satu lagi? Masih ada satu yang hilang. Sebelum Master Ashen Pain selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, bersamaan, anak laki-laki itu dan Master Cloud Soul juga mendongak. Wang Lin jelas merasakan bumi sedikit bergetar. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh tinggi mendekati benua pembohong dari balik kabut. Sosok itu semakin dekat dan dekat sampai seorang pria bertubuh besar dan kekar mengenakan pakaian ungu terungkap. Saat dia mendekat, bumi bergetar semakin hebat. Uing-puing kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Saat pria kekar ini mendekat, mata Wang Lin membuka dan melihat dari dekat ke belakang pria kekar itu. Ada binatang buas yang mengikuti di belakangnya. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, namun masih ada ratusan. Namun, peringkat mereka tidak terlalu tinggi. Dalam sekejap mata, pria kekar itu tiba di depan semua orang. Dia dengan dingin memandang semua orang dan dengan tenang berkata, saya telah tiba. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tetapi saat dia berbicara, ratusan binatang itu mulai mengaum dan suaranya sangat menggemparkan. Beberapa binatang buas tiba-tiba roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Segera, semua binatang buas di belakangnya roboh dan mati. Ketika binatang buas ini mati, bumi menjadi merah dan bau darah menjadi pekat. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa binatang berkumpul di hadapan pria kekar itu dan dengan cepat mengembun. Mereka akhirnya berubah menjadi tikungan hitam dan kemudian pria kekar itu mencubitnya dengan tangan mencurigakan. Pusaran itu segera mengembun menjadi pil hitam. Pria kekar itu melahap pil di tangannya dan dengan tenang berkata, saya datang ke sini, jadi saya memperkenalkan semua binatang buas di sini. Sekte perang binatang, ekspresi Master Cloud Soul menjadi serius dan dia menggenggam tangan pada pria kekar itu. Dia berkata, saya ingin tahu siapa rekan penggarap di sekte pertempuran. Saya Master Jiwa Awan, saya berteman dengan Tuan Botain yang terhormat. Ekspresi anak laki-laki itu juga menjadi serius dan dia mengepalkan tangan ke arah pria kekar itu. Tuan Botain adalah kakak laki-laki saya. Saya Chen Ta Injun. Suara pria kekar itu tenang dan ada sedikit rasa bangga di dalamnya. Orang ini berada pada tahap awal penghancur nirwana. Tapi untuk bisa menarik perhatian semua monster tua penghancur nirwana tingkat menengah ini berarti selain sektennya, ada hal lain. Lebih penting lagi, mantra Battle Beast Sek ini menarik. Juga, dia mengatakan bahwa dia sudah ada di sini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ada yang aneh. Wang Lin mengalihkan pandangan dari pria kekar itu. Kemampuan menyembunyikan Battle Beast Sek sungguh brilian. Saya sama sekali tidak menyadari saudara Chen ada di sini. Tuan Ashen Pine bangkit dan tertawa. Chen Ta Injun mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Ashen Pine, saya dipanggil oleh wilayah. Peringkat sembilan dan harus segera kembali ke sekte. Aku tidak punya banyak waktu, jadi kamu harus cepat. Master Ashen Pine mengangguk, lalu datangnya menyapu semua orang satu kali dan dia berkata, Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua bisa datang. Kita semua akan mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Tak satu pun dari kalian akan pergi dengan tangan kosong. Dia berhenti sejenak sebelum melihat Wang Lin dan berkata, Rekan Kultifator Lu, selain kristal asal, Anda juga dapat memilih beberapa harta sebagai tanda terima kasih saya. Wang Lin diam-diam mengangguk. Saya tidak akan mengungkapkannya lagi. Begitu kita sampai di sana, saya akan memberikan pengenalan detailnya. Cara ini, Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah dan memasuki kabut bintang. Penatua bernama Pang mengikuti dari dekat dan wanita tua berbaju hijau mengikuti. Cheng Tianjun dari sekte binatang pertempuran melangkah maju dan dua helai gas hitam berubah menjadi dua binatang mirip elang saat dia mengikutinya. Rekan Kultifator Lu, lewat sini. Master Cloud Soul memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia terbang ke depan. Master Cloud Soul terbang di belakang dan dengan dingin menatap Wang Lin. Kenamnya membentuk enam sinar cahaya melintasi angkasa dengan Master Asian Pine memimpin. Bersambung.